Seruling haus darah jilid delapan. Sian Lili, berhenti memutar tongkatnya, dia memandang Heng Chiao Leong dengan mata mencilak. Tua bangka yang sudah mau mampus makinya sengit. Mengapa kau mengatakan aku berbuat curang tanda seru? HMM, sebetulnya kau mau bertempur denganku atau hanya ingin memperlihatkan kepada mereka itu bahwa kau adalah seorang pemain akrobat memutar tongkat? Sian Lili jadi mendongkol, sekali, dia murka mendengar rejekan Heng Chiao Leong, wanita tua ini sampai berjingkrak. Malah, tongkatnya telah bekerja untuk menyerang Heng Chiao Leong dengan jurus pek, wantung hoat atau ilmu tongkat pengempelang monyet putih, hebat serangannya itu, menimbulkan deru angin yang keras sekretitik. Heng Chiao Leong juga akan merangsak maju, dia mendengus mengejek. Tapi di saat kedua orang tersebut akan bergebrak, tiba-tiba dari ceiah batu gunung mencelak keluar sesosok bayangan, juga terdengar bentakannya yang sangat nyaring, tahan. Semua orang jadi menoleh untuk melihat sosok tubuh yang keluar dari belakang batu gunungku, tapi begitu mereka melihat orang yang datang, semua orang gagah itu jadi mengeluarkan seruan kaget, wajah mereka berubah hebat. Apa yang mereka lihat tanda seru? Ternyata, sosok tubuh yang baru muncul itu merupakan seorang manusia yang aneh sekali, wajahnya jelek menyeramkan, giginya tonggus keluar, rambutnya berjibrak berdiri, dengan di tengah kepalanya botak sebagian, matanya yang sebelah kanan meletus keluar, sehingga menyeramkan sekali. Orang itu juga hanya mempunyai satu tangan saja, tangan kiri, sebab tampak tangan kanannya buntung. Benar-benar menyeram ke-a keadaan orang yang baru datang ini. K.H.U. Sin H.O.O. yang lebih cepat menguasai goncangan hatinya, dia maju menghampiri agak mendekat. Siapakah tuan Anda seru? Tanyanya sambil menjura. Bolehkah kami mengetahui si tuan yang besar dan nama tuan yang harum? Orang bermuka menyeramkan ilu mendengus. H.M.M.M., aku Popo Siat, si tua kejam sebetulnya tak tertarik untuk mencampuri urusan kalian kata orang yang mengaku sebagai Popo Siat dengan suara yang dingin, matanya yang meletus ke iwar itu bergerak-gerak, sehingga lebih menyeramkan keadaan orang tersebut tapi kulihat di antara kalian terdapat barang bagus, maka aku ingin memintanya. Mendengar disebutnya nama Popo Siat, wajah orang-orang gagah yang ada di situ jadi berubah hebat. Orang yang mengaku Popo Siat itu memang mempunyai kepandayan tinggi, 50 tahun yang lalu telah menggemparkan dunia persilatan, malah pernah mengacau di dalam kalangan Kang Ong tanpa memperoleh tandingan. Semua orang jari padanya, sampai akhirnya 40 tahun lebih dia telah menyembunyikan diri dari bulem. Akan tetapi, sekarang tiba-tiba dia muncul lagi di sini, dan akan meminta sesuatu barang yang menurut katanya telah menarik hatinya. Inilah hebat, kepandayan kakek tua bermuka menyeramkan tersebut, Popo Siat sukar sekali diukur. KHU Sin HOO sendiri telah cepat-cepat membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada Popo Siat. Kalau dihitung dari tingkatan, Popo Siat lebih tua satu tingkat dari generasi KHU Sin HOO. Kiranya Po Elo Ocian Pue KAKHU Sin HOO dengari suara menghormat. Baras apakah yang telah menarik perhatian Elo Ocian Pue Tanda Seru. Popo Siat tertawa menyeringai, sehingga giginya yang tonggo sekian keluar dan tampak jelas sekali. Wajahnya tambah menyeramkan dan menakutkan. Hahaha, barang yang kuminta itu tidak berharga bagi kalian dia menyahuti dengan suara yang parau. Apakah itu Elo Ocian Pue Tanya KHU Sin HOO sambil menduga-duga barang apa yang akan diminta oleh jago tua yang aneh dan luar biasa itu. Popo Siat tiba-tiba menoleh kepada Han Han sambil menunjuk bocah itu katanya, yang kuingini adalah dia. Hah! KHU Sin HOO melengak, begitu juga dengan yang lainnya, semuanya heran berbareng bingung tak mengerti. Kenapa kau kaget tegur Popo Siat kaget sambil ketawa dengan suara yang menyeramkan, matanya yang meletos mencilak. Bukankah bocah itu tak ada artinya bagi kalian? Wajah KHU Sin HOO jadi berubah. Tapi, tapi Elo Ocian Pue, ini, ini. KHU Sin HOO jadi gugup benar. Kenapa ketika bertanya, bengi suara Popo Siat. Kami bernam telah berjanji akan mendidik bocah itu bersama, maka. Walaupun tak resmi, tapi bocah itu telah menjadi murid kami bernam. Kami akan menurunkan ilmu kami masing-masing padanya. Menerangkan KHU Sin HOO dengan hati yang bimbang. HMMM, apakah kepandayan kalian bernam dapat menyamai kepandayanku? Kata Popo Siat dengan suara yang mengejek memandang rendah kepada KHU Sin HOO bernam. Wajah KHU Sin HOO dan kelima kawannya jadi berubah. Biar bagaimana mereka adalah jago-jago yang luar biasa di daratan Tionggoan, walaupun Popo Siat mempunyai kepandayan yang tinggi sekali dan sukar diukur, toh mereka tak mau terlalu mengalah. Memang kami mengakui bahwa kepandayan kami tak berarti bagi LO Ocian PUE, tapi hal itu belum dapat dipastikan bahwa bocah yang akan kami didik ini dapat dikalahkan oleh mutajam sekali. Kata-kata KHU Sin HOO, sengaja dia menggunakan kata-kata begitu untuk memancing kemarahan Popo Siat. Benar saja, wajah Popo Siat jadi berubah bengis sekali, dia murka benar, sampai berjingkrak. Matanya yang meletus keluar itu jadi tambah menyeramkan. Kepala gundul kau bentaknya dengan suara yang keras luar biasa. HMMM, kau berani mengatakan bahwa aku masih dapat dikalahkan oleh kalian? Mana berani aku mengatakan begitu menyahuti KHU Sin HOO? Hanya ingin ku katakan, kalau memang kami pernah mendidik si bocah itu, belum nanti LO Ocian PUE dapat merobohkan bocah itu. Setan alas kau bentak Popo Siat bengis. Suruh kemari bocah itu, biar ku hajar mampus sekarang juga. Wajah KHU Sin HOO jadi berubah pucat, dia kaget sendirinya. Heh mengapa ingin dibunuh? Apakah LO Ocian PUE takut kalau nanti? Kami berhasil mendidik bocah itu, maka LO Ocian PUE dapat dikalahkannya tanda seru kata KHU Sin HOO lagi. Wajah Popo Siat berubah pucat saking murkanya, tahu-tahu tangannya bergerak akan menampar KHU Sin HOO. Mulutmu terlalu lancang, kepala gundul bentaknya. KHU Sin HOO melihat orang menyerang, dia cepat-cepat mengelakannya ke samping, sehingga tangan Popo Siat menghajar tempat kosong. Biar bagaimana KHU Sin HOO seorang jago yang kosong, walaupun tak bisa menandingi kepandayan Popo Siat, namun dia juga tak bisa diperlakukan semau hati oleh si tua kejam itu. Tahan dulu teriak KHU Sin HOO cepat. Apalagi yang kau mau katakan lagi te bentak Popo Siat dengan suara yang bengis, dia sudah bersiap-siap akan menyerang lagi. Kalau memang LO Ocian PUE mempunyai keberanian, tunggulah beberapa saat sampai nanti kami selesai mendidik bocah itu, dan pada saat itulah LO Ocian PUE boleh mencoba kepandayan bocah tersebut. Kalau memang dalam kenyataan bocah itu roboh di tanganmu, HMM, kami akan membunuh diri. Popo Siat jadi mengerutkan sepasang alisnya. Rupanya dia ragu. Baiklah akhirnya dia mengangguk juga. Begitu pun boleh. Aku memberi kau waktu selama 6 tahun untuk kalian mendidik bocah itu, dan kayak memang kalian telah selesai mendidik bocah itu, 6 tahun kemudian kita bertemu lagi di gunung ini dalam waktu yang sama seperti sekarang. Boleh menyahuti KHU Sin HOO sambil ketawa dingin. Jadi kita bertemu di sini 6 tahun lagi. Popo Siat tak menyahuti, dia hanya mendengus, kemudian menggerendeng dengan suara yang samar-samar tak terdengar jelas. Setelah mengawasi orang-orang yang berada di lapangan tersebut, tampak dia memutar tubuhnya dan berlalu dengan pesat, sebentar saja telah lenyap dari pandangan jago-jago yang berada di situ. Setelah Popo Siat berlalu, KHU Sin HOO menarik nafas. Dia menoleh kepada kelima kawannya. Dia menatap Su Taikong, lalu setelah menghela nafas lagi, dia menceritakan pada jago shisu itu, bagaimana Han Hon telah menderita semacam penyakit disebabkan pusat jalan darahnya dibuka. Su Taikong terkejut mendengar cerita KHU Sin HOO, cepat-cepat dia memeriksa keadaan Han Hon. Dipegang nadinya si bocah, lalu kemudian dia mengangguk-angguk. Masih dapat ditolong katanya kemudian. Semua orang yang tadinya menyaksikan dengan penuh kekhawatiran, jadi girang. KHU Sin HOO sendiri telah berkata, pertandingan kali ini lebih baik kita batalkan, dan dengan tekun kita harus mendidik bocah ini agar enam tahun lagi nanti dia dapat menghadapi Popo Siat, siapa yang dapat diterima si bocah paling banyak. Semua jago-jago yang berada di situ menyetujui, mereka juga mencari suatu tempat yang baik dan terhindar dari keramaian untuk bersama-sama mendidik bocah si Han tersebut. Dan, dengan sendirinya Han Hon akan menjadi seorang jago yang luar biasa, sebab dalam tahun-tahun berikutnya, dia akan dididik dan digembleng oleh jago-jago luar biasa itu, agar bocah si Han tersebut dapat menghadapi Popo Siat nantinya jika pada enam tahun lagi mereka mengadakan pertemuan di situ. Bab 21. Pagi itu udara di sekitar gunung Ciong Lemsan sangat dingin sekali, karena sejak semalam bunga salju terus juga turun dengan deras, sehingga permukaan bumi seperti dibungkus oleh lapisan kapas. Gunung Ciong Lemsan terkenal akan keindahannya, tapi di dalam musim dingin ini, pohon-pohon di sekitar gunung tersebut jadi terbungkus oleh salju, maka itu, yang tampak hanyalah warna putih saja yang terhampar di sekeliling gunung Ciong Lemsan tersebut. Titik-titik bunga salju masih terus turun. Di antara sunyinya suasana di gunung Ciong Lemsan, terdengar suara kelenengan yang berbunyi, kleng, klang, kleng, klang berirama. Juga diiringi oleh suara roda kereta yang maju perlahan-lahan di jalan gunung yang sempit dan tertutup salju itu. Ternyata dari arah barat, sebuah kereta dengan ditarik oleh dua ekor keledai yang kurus tengah menaiki gunung Ciong Lemsan. Jalan kuda itu perlahan sekali, seakan-akan telah letih, sehingga kereta itu beringsut perlahan sekali. Suara kelenengan yang berasal dari kelenengan yang tergantung di leher kedua keledai itu, terdengar terus, berirama mengikuti setiap langkah kaki seng keledai. Belum lama kereta yang ditarik oleh kedua keledai kurus itu memasuki jalan gunung Ciong Lemsan, dari belakang kereta terdengar suara derap kuda. Kemudian tampak dua orang penunggang kuda yang muncul di tikungan di belakang kereta keledai itu, dua orang penunggang kuda tadi rata-rata beroman bengis dan menyeramkan, metu kedua orang itu berkilat tajam sekali. Mereka memakai baju dingin yang tebal, yang telah dipenuhi oleh salju, namun wajah. Mereka merah segar. Kedua orang penunggang kuda itu ternyata sedang mengejar kereta yang ada di muka. Kusir yang berada di dalam kereta, kelihatannya gugup sekali, walaupun si kusir terlindung di dalam kereta, tapi dilihat dari kera dia mengedut tali kekang, menandakan si kusir kereta gugup dan ketakutan, berusaha melarikan keledainya secepat mungkin untuk menjauhi kedua pengejarnya. Tapi lari keledai mana menang kalau dibandingkan dengan larinya kuda pengejar di belakangnya itu? Maka dalam waktu yang singkat, kedua pengejar itu telah berada dekat sekali, lalu ketika sampai di tikungan salah seorang memacu kudanya mendahului kereta keledai, kemudian menghadang, sedangkan yang seorang lagi tetap di belakang kereta, jadi tegasnya, jalan kaburnya kereta keledai itu tertutup. Sam Nyo Nyo teriak penunggang kuda yang telah menghadang di muka kereta. Lebih baik kau menyerah secara baik-baik. Kami tak akan menyiksamu. Koma tapi kalau kau masih bermaksud melawan, HMMM, kami orang-orang Sam Tiaw Buk'an, tak akan segan-segan menurunkan tangan jahat. Terdengar suara dengusan dari dalam kereta. HMMM, Apakah begini sifat orang-orang gagah dari Sam Tiaw Buk'an terdengar suara wanita dari dalam kereta? Kami sedang terluka, mengapa kalian ingin mengambil keuntungan untuk menang di atas angin? HMMM, kalau kami tidak cedera, apakah kalian masih mengharapkan kemenangan dari kami penunggang kuda itu mendengus? Wajahnya berubah jadi tak enak dilihat. HMMM, Sam Nyo Nyo katanya dengan suara yang dingin. Apakah kau benar-benar mau mencari mati? Mati bagi kami bukan soal menyahuti orang yang berada di dalam kereta itu. Tapi, apakah kalian yakin dapat membunuh kami? Wajah penunggang kuda itu jadi berubah tambah tak enak dilihat, merah padam. Rupanya dia mendongkol sekali. Sam Nyo Nyo bentak BYA dengan suara mengguntur, keluarlah HMMM jangan kau membawa lapak seperti tuan besar terdengar suara. Dari dalam kereta menyahuti, dingin sekali suara penyahutan itu. Walaupun kami sedang terluka, tapi jangan harap kau dapat memerintahkan kami semau hatimu. Jangan kata kamu, sedangkan Hang Tae sendiri tak dapat memerintahkan kami. Hang Tae ialah Kaisar. Wajah penunggang kuda itu jadi berubah, saking gusarnya, dia melompat dari kuda tunggangannya. Perbuatannya itu diikuti oleh kawannya yang berada di belakang kereta. Dengan langkah lebar kedua orang tersebut menghampiri kereta, lalu mengulurkan tangan akan menyikap kain penutup kereta tersebut. Seret terdengar suara yang halus sekali waktu tangan orang itu menyentuh kain penutup kereta, disusul oleh suara jerit kesakitannya, yang disusul lagi dengan tubuhnya melompat ke belakang. Wajahnya pucat sekali, dengan menggunakan tangan kiri, dia memegangi tangan kanannya yang terluka, dan mengucurkan darah sehingga salju yang berada di bawah kakinya seketika itu juga berubah jadi merah. Kawannya yang seorang itu jadi terkejut melihat keadaan kawannya. Cepat-cepat dia menghampiri. SEMTE, kenapa kau? Tegurnya dengari khawatir, matanya memandang bengis ke arah kereta. Orang yang terluka, yang dipanggil sebagai SEMTE, adik ketiga, meringis dengan wajah yang menyeramkan. HMM, Sundal Betina itu mau mampus katanya menyeramkan. Biarlah, hari ini kita harus membunuhnya, Jieko Jieko ialah kakak kedua. Si Jieko mengangguk. Baik dia menyahuti, dan membarengi dengan penyahutannya itu, mereka mencelat ke arah kereta dengan cepat, sedangkan tangannya berbareng mencabut pedang sehingga waktu mereka sampai di dekat kereta, di tangan masing-masing telah tergenggam sebatang pedang pendek. Rupanya tadi waktu SEMTE, adik ketiga mau menyingkap tirai yang menutupi jendela kereta tersebut, dari dalam telah melesat keluar sebatang jarum, BUE HOA ciam, sehingga tangan SEMTE terluka. SEMTE mengayunkan pedangnya menusuk keledai kereta itu, sehingga keledai itu melompat kesakitan, kemudian larat dengan cepat. Orang yang berada dalam kereta jadi gugup, karena takut kereta itu terjungkel ke dalam jurang yang ada di dekat situ. Tali kekang ditarik sekuat-kuatnya, sehingga dua keledai itu tertahan mendadak, sampai dua kaki depannya terangkat. Namun celakanya mungkin terlalu keras, tali kekang ditarik oleh orang di dalam kereta, tali itu putus sehingga kedua keledai itu bebas kembali dan lari menuju ke jurang. Orang yang ada di dalam kereta semakin panik, sampai terdengar seruan kaget. Juga terdengar suara IA-nya, suara rintih kesakitan, rupanya di dalam kereta terdapat orang IA-nya yang terluka. SEMTE dan Jeko berdiri sambil tertawa menyaksikan kereta itu akan terjungkal ke dalam jurang. Waktu kereta itu hampir masuk ke dalam jurang, dari dalam kereta tampak melesat keluar sesosok bayangan merah, yang menarik kedua keledai itu. Hebat tenaga tahan dari sosok bayangan itu, maka dengan mendadak kedua keledai itu tertahan dan tak dapat bergerak. Ternyata sosok bayangan merah itu seorang wanita berusia 30 tahun dan mengenakan baju serba merah. Bagus seru si Jeko, dia sudah melompat dan dengan pedang pendaknya itu sudah menyerang ke arah si wanita. Wanita itu sedang menahan kedua keledai keretanya itu, sulit baginya untuk menangkis serangan si Jeko. Kalau dia melepaskan kedua keledai itu, maka binatar itu pasti akan larat lagi. Sedangkan untuk berdiam diri saja tak mungkin, sebab pedang si Jeko telah menyambar dekat sekali. Dengan mengeluarkan seruan panjang tau-tau kakinya bergerak akan menyepak lambung si Jeko. Si Jeko terpaksa menarik pulang pedangnya, karena kalau dia meneruskan serangannya itu, lambungnya akan kena disepak oleh kaki wanita itu. Dengan mengeluarkan seruan kaget, si Jeko melompat ke belakang. Pada saat itu si SEMTE telah datang mendekat, sehingga mereka jadi berdiri berendeng. Wanita berbaju serba merah itu telah ketawa dingin, matanya mencilak penuh kebencian. Wajahnya yang cukup cantik sangat pucat, karena rupanya dia sedang terluka di dalam. HMM kalian tikus-tikus pengecut ejeksi wanita. Kami sedang terluka. Tapi kalian telah menggunakan kesempatan semacam ini untuk merebut kemenangan. Di dalam waktu ini, tak ada kata-kata pengecut atau Eng Hiong menyahuti si SEMTE sambil tertawa-tawar. Yang dimaksudkan dengan Eng Hiong ialah orang gagah. Yang penting, kalian suami istri harus kami bekuk dan menyerah kepada tukul kami. HMM, kalian orang-orang SEMTE bukoan benar-benar bangsa siaucut yang tak kenal malu menyahuti wanita itu dengan suara gusar. Baiklah. Majulah, kami juga tak takut pada orang-orang semacam kalian ini dan dia melepaskan kekang keledainya, karena kedua keledai itu sudah jinak kembali. Dicabutnya pedang yang tergemblok di punggungnya. Si Jeko dan si SEMTE ketawa dingin. Suamimu sedang terluka, jadi sekarang kami hanya menghadapi kau seorang kata si SEMTE sambil tertawa. Baiklah kau menjaga diri dari serangan kami, sebab kau lengah sedikit saja, ehem, kulitmu yang halus akan bercacat. SEM NIO-NIO si Jeko juga berkata dengan suara yang tawar. Lebih baik kau menyerah secara baik-baik, kami akan memperlakukan kau baik-baik juga kalau memang Tuko kami menyatakan kau dan suamimu tak bersalah, kalian akan dibebaskan kembali. Wanita yang memakai baju serba merah, yang dipanggil sebagai SEM NIO-NIO, ketawa dingin. Pedangnya dilintangkan di depan dadanya. Majulah. Kami bukan sebangsa orang yang jari menghadapi kematian katanya gagah sekali. Walaupun harus binasa, jangan kalian harap kami akan menyerah begitu saja. Si SEM TE ketawa dingin. Aku OEye Pok Seid dan Jekoku itu, SEM Tiang Hin, sebetulnya tak tega untuk mencelakai wanita secantikmu katanya. Tapi, kau terlalu keras kepala. Tanda seru. Baiklah, kami akan menyerangmu, tapi nanti kalau memang kau tak tahan menerima serangan-serangan kami, kau bisa berteriak untuk menyerah, kami masih mau berlaku murah hati. SEM NIO-NIO sangat murka, wajahnya berubah merah padam. Baru saja dia mau mendamprat kedua lelaki itu, yang mengaku bernama OEye Pok Seid dan SEM Tiang Hin dari arah kereta terdengar suara rintihan yang perlahan. Mendengar suara rintihan itu, wajah SEM NIO-NIO jadi berubah. Cepat-cepat dia menghampiri kereta itu untuk. Maaf, halaman 19 dan 20 hilang. Tampak mereka bertiga saling melompat memisahkan diri. Apakah kau masih mau berkeras terus, SEM NIO-NIO tegur Pok Seid dengan suara menyeramkan, dia mulai tak sabar dea ingin menyelesaikan pertempuran tersebut secepat mungkin. SEM NIO-NIO ketawa dingin, wajahnya berubah merah padam. Sudah ku katakan beberapa kali, bahwa kami tak mungkin menyerah kepada orang-orang sebangsa kalian. Jagalah serangan dan tubuh SEM NIO-NIO mencelat cepat sekali merangsak ke arah Pok Seid dan Tiang Hin dengan jurus Tiang Hang Keng Tan atau pelangi melintas ke angkasa, pedangnya menyambar hebat sekali. Pok Seid menangkisnya, sedangkan Tiang Hin telah melompat ke atas kereta. Hadapi dia terus MTE teriak Tiang Hin dengan suara yang nyaring. Aku akan membereskan suaminya itu. Baik Jieko menyahuti Pok Seid dengan memutar pedangnya untuk merangsok SEM NIO-NIO. SEM NIO-NIO sendiri waktu melihat Tiang Hin melompat ke atas keretanya, jadi terkejut, wajahnya berubah pucat. Kalian, oh kalian pengecut sekali teriaknya seperti orang kalap, dia merangsak Pok Seid untuk dapat meloloskan diri, dia bermaksud untuk menghalangi maksud Tiang Hin. Tapi Pok Seid tak mau melepaskan SEM NIO-NIO, dengan pedang pendeknya, dia menyerang SEM NIO-NIO berulang kali. Hal ini benar-benar menggugupkan SEM NIO-NIO, apalagi waktu dilihatnya Tiang Hiu telah sampai di dekat kereta. Seperti orang kalap dan menyerang berulang kali ke arah Pok Seid. Sikap nekatnya ini membuat Pok Seid jadi agak terdesak. Tapi hal itu tetap saja tak membawa keuntungan bagi SEM NIO-NIO sebab dirinya masih terlibat dalam pertempuran dengan Pok Seid, sehingga dia tak bisa menghalangi SEM Tiang Hin. Pada saat itu Tiang Hin telah sampai di dekat kereta, disingkapnya tirai kereta, dilihatnya seorang laki-laki setengah tua, berusia di antara 45 tahun, sedang rebah di dalam kereta dengan wajah yang pucat. Sedangkan laki-laki di dalam kereta itu waktu tirai kereta tersingkap hanya dapat melirik memandang ke arah Tiang Hin tanpa dapat bergerak, sebab tubuhnya kejang dan dia sedang terluka berat. Hanya matanya yang mencilak nenuh kebencian ini natap ke arah Tiang Hin. SEM Tiang Hin telah ketawa gelak-gelak, tubuhnya tergoncang, pedang pendeknya dibolang balingkan. Aha SEM NIO NIO bentak Tiang Hin dengan suara yang keras, kalau kau tetap tak mau menyerah, HMM, tua bangka Shikyu ini akan terbinasa di tanganku. Wajah SEM NIO NIO jadi pucat, dia jadi gagap sekali, apalagi dirinya tak dapat lolos dari libatan pedang Pok Seid, sehingga membuat wanita tersebut tambah gugup saja. Dia merangsak terus-menerus dengan pedangnya menyerang Pok Seid, tapi orang si OE itu licik sekali, dia main mundur dan kalau SEM NIO NIO mau memisahkan diri untuk mencelat ke arah kereta menolongi suaminya, Pok Seid selalu menyerang kembali, sehingga wanita itu tak berdaya untuk menolongi suaminya. Pada saat itu SEM Tiang Hin telah ketawa gelak lagi, dia masih membolangbaikan pedangnya, kemudian setelah ketawa sesaat lamanya, pedangnya itu diangkat dengan wajah yang bengis. SEM NIO NIO bentaknya. Kalau kau masih membandel terus, maka suamimu ini akan kukirim ke neraka dan dia mengayunkan pedangnya. SEM NIO NIO yang melihat hal itu jadi mengeluarkan jeritan kalap, dia merangsak Pok Seid dengan dekat. Tapi Pok Seid licik sekali, dia selalu mengurung SEM NIO NIO dengan pedang pendeknya, tak mau memberi kesempatan pada SEM NIO NIO untuk memisahkan diri. Pedang Tiang Hin meluncur terus ke arah dada laki-laki yang ada di dalam kereta itu. Dan laki setengah tua itu tak dapat mengelakannya, karena tubuhnya kejang tak dapat digerakkan, dia hanya menunggu mau Tiang akan merenggut dirinya. Waktu pedang Tiang Hin meluncur akan menusuk dada laki-laki yang rebah di dalam kereta dalam keadaan terluka, terdengar suara jerit kesakitan, tampak Tiang Hin melompat mundur sambil berjingkrak marah, kemudian disusul oleh caciannya yang kalang kabut. Siapa yang telah berlaku begitu pengecut menyerang to ayamu teriak Tiang Hin dengan murka, matanya mencilak benis memandang ke arah sekelilingnya, sedangkan pedangnya telah jatuh dan terlepas dari tangannya, menancap di salju, dan gagang pedang itu bergoyang-goyang. Dari balik pohon di sebelah timur muncul seorang anak muda, wajahnya cakep, pakaiannya menyerupai pakaian seorang siucai, sastrawan. Sikapnya tenang sekali. Mengapa ingin membunuh orang di tengah hari bolong tegur sastrawan itu sambil melangkah perlahan-lahan menghampiri? Melihat pelajar itu, wajah Tiang Hin berubah bengis. Bocah, mau apa kau membokong cuan besarmu? Bentaknya bengis. Apakah kau tak mengetahui sedang berhadapan dengan siapa? Tanda petik. Anak muda itu tersenyum manis. Siaw Tei tahu, aku sedang berhadapan dengan manusia juga. Masakan di tengah hari bolong ini ada setan memedi berkeliaran tanda seru. Tiang Hin jadi berjingkrak saking murkanya, dia juga mengeluarkan suara seruan marah. Siapa kau bentaknya? Apakah kau sudah bosan hidup dengan berani mati mencampuri urusan kami tanda seru? Sastrawan itu merangkapkan tangannya, dia menjura. Siaw Tei Sihan dan bernama Tunggal Han menyahuti anak muda itu. HMM tanda seru mendengus Tiang Hin dengan bengis. Cepat ke kau. Menggelinding dari sini sebelum aku turunkan tangan bengis membunuhmu Siaw Tei mau datang kemari, tak mungkin ada yang menghalangi. Menyahuti anak muda itu, yang memang ternyata han-han, dengan tenang. Kalau memang Siaw Tei mau berlalu, juga tak mungkin ada yang dapat menghalanginya. Tanda seru. Bocah. Kau terlalu kurang ajar sekali teriak Tiang Hin dengan suara mengguntur. Dia mencabut pedangnya yang menancap di salju, lalu menyerang dengan hebat ke arah han-han. Han-han yang sekarang bukan han-han pada enam tahun yang lalu. Sekarang dia telah menjadi seorang pemuda yang gesit sekali, juga kosan luar biasa, karena selama enam tahun telah menerima didikan dari ke-enam jago luar biasa, seperti KHAUSIN HOO dan yang lain-lainnya. Maka dikala melihat dirinya diserang, dia menggerakkan tangannya, entah dia menggunakan jurus apa, tahu-tahu tubuh Tiang Hin melayang terpental seperti layangan putus tali, kemudian ambruk di atas salju dengan mengeluarkan suara jeritan. Cepat kau menggelinding dari sini bentak han-han dengan suara yang bengis. Cuon kecilmu selalu mau berlaku murah hati, tapi kalau kau membandel, HMM, jiwamu akan kukirim ke neraka. Wajah Tiang Hin jadi berubah pucat, dia juga heran dirinya dapat dirobohkan begitu mudah oleh anak muda yang paling-paling juga baru berusia di antara enam belas tahun itu. Dia berdiri dan mengambil pedangnya, tapi orang Shisem tersebut tak berani menyerang dan berlaku ceroboh seperti tadi. O-E-Y-Pok-Sei dan Sam Nyo-Nyo juga telah menghentikan pertarungan, mereka memandang kesima kepada Han-Han. Sam Nyo-N, ogirang luar biasa, sebab dia memperoleh bintang penolong. Sedangkan O-E-Y-Pok-Sei telah menghampiri Tiang Hin. Siapa dia, jiwako tanya Pok-Sei sambil menatap anak muda si Han itu dengan metu mencilak bengis. Entah, dia kosan sekali menyahuti Tiang Hin dengan suara yang perlahan, rupanya nyalinya telah terpukul pecah oleh kelihayan Han-Han, yang sekali kebut saja telah dapat merobohkannya. H-M-M-M, bocah masih bau pupuk seperti dia mengapa harus dibuat juri kata O-E-Y-Pok-Sei, mari kita beri hajaran padanya, dan berbareng dengan habisnya perkataan O-E-Y-Pok-Sei. Orang Si O-E-Y tersebut telah melompat menyerang Han-Han dengan pedang pendeknya. H-M-M, kalian tak kenal selatan kata Han-Han waktu melihat Pok-Sei menyerang. Dia menggerakkan tangannya, dan loh. Tubuh Pok-Sei terpental. Dan amruk di salju sambil mengerang kesakitan. Sam Tiang Hin yang melihat itu jadi terkejut, dia menghampiri dan memeriksa keadaan Pok-Sei. Kenapa kau Sam Ti-E tegurnya, khawatir. Aduh, aduh, dadaku sakit sekali mengerang Pok-Sei, dia tak bisa berdiri dan masih meringkuk dengan wajah yang pucat. Nyali Sam Tiang Hin jadi pecah, hilang kesombongannya, dengan cepat dia mengangkat tubuh Sam Ti-E-nya itu, dibawanya kabur. Dalam waktu yang singkat, dia telah lenyap dari pandangan orang-orang yang ada di situ. Han-Han hanya mengawasi sambil tersenyum. Sam Nyo-Nyo menghampiri tuan penolongnya dan menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan Han-Han. Terima kasih inkong kata wanita si Sam tersebut dengan suara tergetar. Untung ada inkong, kalau tidak tentu suamiku akan mengalami kematian. Tanda seru. Han-Han cepat-cepat memimpin Sam Nyo-Nyo bangun. Dia menanyakan sebab-musababnya Sam Nyo-Nyo bentrok dengan Sam Tiang Hin dan Pok Se. Sam Nyo-Nyo jadi menghela nafas, kemudian mengajak Han-Han untuk menemui laki-laki yang terluka yang di dalam kereta. Ternyata laki-laki itu adalah suami Sam Nyo-Nyo dan bernama Kyu Leng Chun, seorang guru silat di kota Leng An. Sam Nyo-Nyo sendiri sudah lantas menceritakan pangkal sebab dan pertikaiannya dengan O.A.Y. Pok Se serta Sam Tiang Hin kedua orang dari Sam Tiao Bukan. Bab 22. Kyu Leng Chun ternyata seorang guru silat di kota Leng An, dia telah membuka perguruan selama 20 tahun lebih. Tapi, pada suatu hari di kota Leng An telah datang seorang guru silat lainnya sehingga sering terjadi perselisihan yang diakibatkan oleh perkelahian di antara murid-murid kedua perguruan ini. Sampai akhirnya karena tak dapat menahan emosi dan kemarahannya, Kyu Leng Chun telah menantang perguruan silat Sam Tiao Bukan, yang bernama Wee Tiong Han. Mereka bertempur dan diakhiri dengan kekalahan Leng Chun. Wee Tiong Han ingin membuat Leng Chun malu, maka itu, dia memerintahkan kepada anak buahnya untuk membekuk Leng Chun, sehingga membuat orang Shikyu tersebut harus mengungsi keluar kota. Semua itu disebabkan Leng Chun sedang terluka parah, sehingga biar bagaimana dia tak akan kuat menghadapi murid-muridnya Wee Tiong Han, yang selalu mengganggunya. Begitulah untuk menghindarkan diri dari orang-orang Sam Tiao Bukan, Leng Chun mengajak istrinya, Sam Nyo Nyo, untuk menyingkir dari kota Lengan, yang diakhiri pertemuan dengan Han Han yang telah menolongnya dari tangan OEY Pok Se dan Sam Tiyang Hin. HMM, sebetulnya itu hanya soal kecil saja, LOOP Pek, kata Han Han setelah mendengar cerita Sam Nyo Nyo. Leng Chun mengangguk lesu. Ya sebetulnya persoalan itu memang tak ada artinya. Menyahuti orang. Shikyu ini. Tapi tahukah kau latar belakang dari pertengkaran kami itu tanda seru? Han Han mengheleng, dia menatap Kiu Leng Chun dalam-dalam. Kembali orang Shikyu itu menghela nafas. Wia Tiong Ham sebetulnya menaruh hati pada istriku ini, tapi karena maksudnya tak berhasil untuk membujuk istriku, maka dia jadi menaruh dendam dan berusaha menghancurkan keluargaku. Malah orang Shikyu itu sangat jahat, dia bermaksud untuk membunuh kami suami istri. Mendengar cerita orang, Han Han menghela nafas. Sudahlah. L O O P K tak usah melayani orang Shikyu itu hiburnya. Pergilah L O O P K menyingkir ke kota lain dan untuk sementara waktu menyembunyikan diri dari orang ramai. Kiu Leng Chun mengangguk. Ya, aku memang bermaksud untuk mencari suatu tempat yang tersembunyi untuk menyembuhkan lukaku ini, Lao T E, katanya. Dia memanggil Han Han dengan sebutan Lao T E, yang artinya adik. Nanti setelah lukaku ini sembuh, HMM, aku akan menantang orang Shikyu itu untuk paibu lagi. Sudahlah L O P, biarlah nanti Siao T E mengunjungi orang Shikyu itu untuk menasah hatinya. Kalau memang Wieti Yong Hem tak bisa diberi pengertian secara baik-baik, nanti Siao T E akan turun tangan menghajarnya. Mendengar perkataan Han Han, berulang kali Kiu Leng Chun, suami istri telah menyatakan terima kasihnya dan berlutut. Han Han telah memimpin nyonya itu bangun. Setelah pasang ngomong beberapa saat lagi, Kiu Leng Chun bersama istrinya melanjutkan perjalanannya. Han Han memandang kepergian suami istri itu dengan menghela nafas. Dia memandang lenyapnya kereta keledai itu, sampai akhirnya Han Han menjatuhkan diri duduk di sebuah pohon. Udara sangat dingin, salju masih lurun dan memenuhi baju Han Han, tapi anak muda si Han tersebut tak merasakan siraman salju itu, dia menatap jauh dengan pandangan mendelong. Han Han teringat pada masa yang lalu, di mana dirinya selalu hidup di dalam penderitaan. Apostrof. Ternyata dengan penuh kesungguhan K.H.U. Sin H.O.O., Sian Lili dan yang lain-lainnya, telah mendidik Han Han ilmu silat yang luar biasa. Keenam jago luar biasa itu telah menurunkan ilmu mereka dan dengan dikombinir sedemikian macam, maka kepandayan ilmu silat Han Han jadi luar biasa sekali. Apalagi otak bocah ini sangat jenius. Waktu jalan darah tai yang hiatnya terbuka dan hawa dingin dan hawa panas hampir menerobos ke jalan darah hit hiatnya, si bocah dengan tak disengaja telah mempunyai tenaga W.E. Kang yang luar biasa. Sekarang, setelah disembuhkan oleh Su Taikong, kepandayan dan W.E. Kang bocah si Han itu jadi bertambah luar biasa lagi. Maka dari itu, dari tahun ke tahun Han Han berlatih dengan tekun, dia telah mencurahkan seluruh waktunya untuk berlatih. Dalam waktu hanya 4 tahun, seluruh kepandayan ke-6 gurunya telah diwariskan kepada bocah si Han ini, dan 2 tahun selanjutnya, digunakan oleh Han Han untuk berlatih ilmu silat yang dimilikinya. Pada suatu hari, K.H.U. Sin H.O.O. telah memerintahkan Han Han untuk mewakili gurunya ini menghadiri pesta ulang tahunnya yang ke-67 dari Wang Taihian, seorang jago tua yang menjagoi daerah Kang Tam. K.H.U. Sin H.O.O. sengaja mengutus Han Han untuk menghadiri pesta ulang tahun Wang Taihian, agar Han Han yang belum berpengalaman bisa mendapat banyak pengalaman dengan menghadiri pesta Wang Taihian tersebut. Lagi pula daerah Kang Lam sangat indah, maka Han Han bermaksud untuk pesiar juga. Waktu 6 tahun telah dilewatkan dalam daerah yang sepi dan terpencil bersama ke-6 gurunya, maka dari itu, betapa gembiranya anak muda si Han ini memperoleh perintah dari gurunya. Dengan mengambil jalan ke arah selatan, Han Han menuju ke Kang Lam dengan berjalan kaki. Pesta ulang tahun Wang Taihian masih lama, masih sebulan lagi. Maka dari itu, Han Han mengambil keputusan menggunakan kesempatan itu untuk pesiar ke beberapa daerah dulu. Begitulah, sampai akhirnya dia bertemu dengan Sam Nyo Nyo beserta suaminya, Kiu Leng Chun, yang sedang terluka dan terkepung oleh O.I.E. Pok Se dan Sam Ting Hin. Han Han yang sekarang bukan Han Han pada 6 tahun yang lalu, sekarang dia telah menjadi seorang jago yang kosan sekali, jarang ada yang dapat menandingi kepandayan bocah si Han ini. Setelah beristirahat sesaat lamanya di situ, akhirnya Han Han melanjutkan perjalanannya. Menjelang malam, anak muda si Han ini sampai di kampung Kualitsyung, sebuah kampung yang terpisah 100 li lebih dari kota Leng San. Han Han menuju ke sebuah rumah penginapan, dia memesan sebuah kamar. Karena waktu itu sedang turun salju cukup deras, maka pengunjung rumah penginapan tersebut agak sepi. Untuk menghangatkan tubuhnya, Han Han memesan dua kati arak. Kemudian, anak muda si Han tersebut meminum araknya perlahan-lahan sambil mengawasi turunnya salju. Sedang anak muda si Han ini asik dengan pikirannya yang melayang-layang mengenangkan jalan hidupnya yang dipenuhi oleh liku-liku penderitaan, tiba-tiba dari luar bertindak masuk tiga orang tentara yang kalau dilihat dari kera berpakaiannya mereka itu adalah tiga orang perwira. Waktu ketiga perwira itu bertindak masuk, suara mereka sangat ribut sekali. Han Han hanya melirik sebentar, kemudian dia meneruskan minumnya. Ketiga tentara itu duduk di meja dekat Han Han, rupanya ketiga orang perwira tersebut sangat asik membicarakan persoalan mereka sebab suara mereka sangat berisik sekai, diselingi oleh suara gelak tawa yang nyaring. Mereka memesan sepuluh kati arak, kemudian makan minum dengan gembira tanpa memperdulikan keadaan sekeliling mereka. Han Han merasa terganggu ketenangannya dengan datangnya ketiga tentara itu, dia meneguk araknya yang terakhir, kemudian bangkit berdiri untuk masuk ke dalam kamarnya. Tapi belum lagi dia melangkah, dari luar telah melangkah masuk seorang anak muda, yang dandanannya luar biasa sekali. Dia memakai baju dingin yang tebal, memakai kopiah yang terbuat dari bulu musang dan wajahnya sangat tampan sekali, menyerupai muka seorang wanita. Waktu masuk ke dalam ruangan muka dari rumah penginapan tersebut, anak muda itu hanya melirik kepada ketiga tentara yang sedang minum-minum, kemudian dia memilih meja agak dekat dengan jendela dan memesan satu kati arak. Han Han jadi tertarik melihat kelakuan anak muda itu, dia jadi membatalkan maksudnya untuk masuk ke dalam kamarnya. Anak muda si Han tersebut duduk kembali, dan memesan dua kati arak lagi. Sedangkan ketiga tentara yang berpakaian seperti perwira itu jadi merendek ketika melihat si anak muda yang baru datang itu, wajah mereka berubah dan ketawa mereka juga lenyap. Kemudian tampak ketiga tentara itu saling kasak-kusuk. Han Han sangat heran melihat kelakuan ketiga tentara itu, dia berusaha mendengar apa yang dibicarakan mereka, tapi dia hanya dapat mendengar samar-samar perkataan emas itu harus didapat, dia merupakan bandit nomor tujuh. Kita harus waspada. Apostrofe. Han Han jadi heran, dia menoleh memandang anak muda yang memakai kopiah kulit musang, dan kebetulan pada saat itu anak muda berkopiah kulit musang itu sedang menatap Han Han juga, sehingga mati mereka jadi bentruk. Tapi anak muda yang memakai kopiah kulit musang telah cepat-cepat menunduk dengan wajah yang merah dan meneruskan minumannya. Melihat kelakuan orang, Han Han jadi heran, dia sampai melengat. Hah, mengapa kelakuannya seperti seorang siu siap pikir Han Han? Wajahnya juga cakap luar biasa, mungkin tak ada seorang manusia pun di bumi ini yang dapat menandingi kegantengannya itu. Sedang Han Han terbenam dalam keheranannya itu, anak muda berwajah tampan tersebut telah melirik lagi kepada Han Han, kemudian setelah meneguk isi cawannya yang terakhir, dia lantas memanggil pelayan dan meminta sebuah kamar. Han Han jadi tertarik melihat kelakuan dan sikap anak muda yang aneh itu, sampai ketika berada di kamarnya dia masih juga memikirkan kelakuan anak muda yang aneh itu. Tapi, karena lelah dan mengantuk, akhirnya Han Han tertidur juga. Ketika menjelang kentongan keempat, tiba-tiba Han Han terbangun dari tidurnya dengan terkejut. Dia memang mempunyai pendengaran yang tajam sekali, maka dari itu dia telah terbangun dari tidurnya waktu mendengar suara langkah kaki yang ringan di atas kamarnya. Cepat-cepat Han Han melompat dari pembaringannya dan memasang pendengaran. Didengarnya suara langkah kaki itu semakin menjauhi. Han Han jadi tertarik dan berbareng heran, cepat-cepat dia mempererat ikat pinggangnya. Kemudian dengan ringan dia melompat keluar dari jendaiya dan bersembunyi di balik semak-semak. Dilihatnya tiga sosok tubuh yang sedang melompat turun dari atas genting dan menuju ke arah jendaiya dari kamar sebelah timur. Hati Han Han jadi semakin tertarik, dengan menggunakan ilmu entengi tubuh Han Han mendekati ketiga orang itu yang sedang mengintai di luar jendaiya. Dengan menjejakan kakinya, tubuh Han Han hinggap di dekat payon rumah penginapan tersebut dengan enteng, dia bergelantungan di situ untuk mengintai kelakuan ketiga orang yang berpakaian Yan Heng I E, pakaian untuk jalan malam. Pada saat itu salju turun tak sederah sore tadi, tapi udara sangat dingin sekali. Ketiga sosok tubuh yang sedang mengintai di jendela kamar sebelah timur itu tak mengetahui bahwa mereka juga sedang dikuntip oleh Han Han. Salah seorang dari ketiga sosok tubuh tadi melobangi kertas jendela dengan lidahnya, kemudian mengintai ke dalam kamar. Tapi, baru saja kepalanya mendekati jendela, tiba-tiba dia berseru kaget, sambil melompat ke belakang menjauhi jendela dengan cepat. Disusul kemudian dengan serangkum jarum Bwe Hoa Chiam yang meluncur keluar jendela. Rupanya penghuni kamar itu telah mengetahui bahwa ada tiga orang yang telah datang mengunjunginya tanpa diundang dan telah menyambutnya dengan serangkum jarum Bwe Hoa Chiam. Kedua orang temannya juga terkejut, mereka menghampiri kawannya. Kenapa Kau Hang Heng tegur salah seorang di antara mereka? Kunyuk itu cukup lihai menyahuti orang yang tadi memecahkan kertas jendela. Dia telah mengetahui kedatangan kita. Salah seorang di antara kedua orang lainnya ketawa dingin, dia mendengus mengejek. HMM, walaupun dialihai, tapi hari ini dia tak bisa meloloskan diri dari tangan kita. Biar bagaimana kita harus menangkapnya dan menyerahkan kepada Siang Tai Jin agar kunyuk itu dapat diadili menurut kesalahannya. Dua orang kawannya mengangguk. Benar mereka menyahuti. Sedangkan orang yang dipanggil Hong Heng, saudara Hong, telah menghampiri kedekat jendela lagi. Bocah lebih baik kau menyerahkan dirimu secara baik-baik teriaknya. Dengan suara yang bengis. Mungkin Siang Tai Jin akan mengampuni. Kesalahanmu dan kami juga berjanji akan membantu membujuk Siang Tai Jin agar hukumanmu diperingan. Dari dalam kamar itu terdengar suara dengusan. Tapi tak terdengar suara sahutan. Bagaimana? Apakah kau tak mau menyerahkan diri? Tanya Hong Heng dengan suara yang nyaring. HMM, apa kesalahanku? Mau ditangkap oleh tuon-tuon sekalian terdengar suara dari dalam kamar, dingin dan tawar sekali suara orang itu, tapi terdengar nyaring sekali. Kau tak mempunyai kesalahan balik. Tanya salah seorang di antara ketiga orang tamu tak diundang itu dengan suara yang mengandung ejakan. HMM, apakah dengan mengambil harta Siang Tai Jin itu bukan termasuk kedosaan yang tak berampun? Siapa yang telah mengambil harta majikanmu terdengar sahutan dari dalam kamar? HMM, dengan senak isi perutmu kalian telah menuduhku yang bukan-bukan. Apakah kalau hal ini kulaporkan kepada pihak yang berwajib kalian tak takut akan dihukum? HONG HENG, salah seorang di antara ketiga orang itu, ketawa keras sekali. Baik. Baik katanya dengan suara yang keras, kalau memang kau yakin. Tak mempunyai kesalahan, keluarlah. Mau apa kau bersembunyi terus di dalam kamar seperti tikus yang takut pada kucing? HMM, bagiku kalian hanyalah tiga ekor kucing buduk yang tak ada artinya terdengar sahutan dari dalam kamar. Setan ala si HONG HENG, saudara HONG, berjingkrak saking murkanya, dia juga memandang mendelik ke arah jendela. Begitu juga keadaan kedua kawannya, malah mereka telah merabah senjata mereka masing-masing. Keluarlah kau kunyuk buta. Hari ini tuan-tuanmu ingin memberi hajaran yang setimpal padamu. HMM, kalau memang kalian mempunyai nyali, mari silahkan masuk saja ke kamarku terdengar suara tantangan dari dalam kamar. Seret terdengar beruntun ketiga orang berpakaian YAN HENG IE, pakaian jalan malam itu, mencabut senjata mereka masing-masing. Baru saja salah seorang di antara ketiga orang berpakaian YAN HENG IE itu akan menerobos masuk ke dalam kamar, HONG HENG telah menahannya. Jangan sembrono katanya dengan suara yang perlahan. Kita tak boleh gegabah memasuki kamarnya entah tipu apa yang sedang dijalani oleh bocah ini. Tanda seru. Kawannya mengangguk, dia jadi membatalkan maksudnya untuk menerobos ke dalam kamar itu. Keluarlah bocah teriaknya. Marilah kita bicara baik-baik di sini. Aku tak mempunyai waktu, kalau memang kau mempunyai keperluan denganku, masuklah. Aku menunggumu dan bersedia melayaui apa maumu. SI HONG HENG jadi mendengus gusar, dia murka sekali. Baiklah serunya murka, kemudian disusul dengan tubuhnya yang mencelat ke arah jendela, pedangnya diputar rapat menutupi tubuhnya, untuk melindungi segala kemungkinan kalau memang nanti orang yang di dalam kamar itu menyerang dengan jarum bwe hoa ciamnya. Begitu sampai dekat jendela, dengan menggunakan tangan kirinya SI HONG HENG mendobrak daun jendela yang sudah lantas menjeblak terbuka, disusul oleh tubuhnya yang menerobos masuk ke dalam kamar. Begitu melihat keadaan di dalam kamar itu, SI HONG HENG jadi mengeluarkan seruan tertahan, sedangkan kedua kawannya yang ikut masuk, pun mengeluarkan seruan yang sama. Apa yang tampak oleh mereka tanda seru? Ternyata kamar itu kosong tak berpenghuni, pembaringan masih rapi, nyata tak pernah ditiduri, sedangkan sekeliling kamar itu tak terdapat barang-barang yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Kemana orang yang tadi menyahuti setiap perkataan HONG HENG dan kawan-kawannya? Tiba-tiba terdengar suara ketawa mengejek yang berasal dari luar. HMM mau cari apa kau di kamarku terdengar suara ejekan. HONG HENG dan kawan-kawannya jadi tersadar dengan cepat, mereka sangat murka sekali, karena merasa dipermainkan oleh orang itu. Dengan cepat mereka melompat keluar dari kamar itu, tapi waktu tubuh orang yang dipanggil saudara HONG itu melesat keluar jendela, serangkum jarum bunga BWE telah menyambar ke arahnya. Dia cepat-cepat memutar pedangnya, terdengar suara pedangnya tering, 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 yang beruntun karena jarum-jarum bunga BWE itu telah terhajar runtuh ke tanah, ke atas saju. Tubuh HONG HENG dan kedua kawannya meluncur terus, dan setelah dapat berdiri tetap, mereka melihat seorang anak muda berkopiah bulu musang sedang berdiri menatap mereka dengan wajah mengejek. Bocah kunyuk. Ternyata kau cukup lihai kata si HONG BING. HMM. Malam ini, biar bagaimana kami harus berhasil membekukmu. Anak muda berkopiah bulu musang itu ketawa dingin. HMM. Kalian. Serdadu bengek, apakah kalian yakin dapat membekukku ejeknya? Wajah HONG HENG dan kedua kawannya jadi berubah hebat. Bocah setan kau bentaknya. Jaga serangan dan HONG HENG menyerang dengan pedangnya, dia menggunakan jurus MOI ENCAP WE CHIO atau mencakarawan dengan 18 jurus, sedangkan kedua kawannya juga telah menyerang dengan masing-masing menggunakan jurus LUI KO CHIANG TIAU atau suara tambur menggetarkan jagat dan TIAN MA HENG HONG atau kuda terbang di tengah udara, pedang ketiga orang ini menyerang hebat sekali ke arah anak muda itu. Pemuda yang memakai topi berbulu musang itu ketawa dingin, dia menggerakkan kakinya, tahu-tahu tubuhnya telah lenyap dari pandangannya ketiga lawannya, dan disusul kemudian bahu HONG HENG dan kedua kawannya, kena ditepuk seketika itu juga tangan mereka jadi linu tak bertenaga dan pedang mereka terlepas jatuh ke atas salju. HMM. Dengan hanya mempunyai kepandayan untuk mempermainkan pedang kayu saja, kalian telah berani bertingkah di hadapanku bentak anak muda bertopi kulit musang itu. Cepat menggelinding dari sini. Wajah si HONG HENG dan kedua kawannya jadi pucat, mereka cepat-cepat memungut pedang mereka dan memutar tubuh menghadapi anak muda itu dengan wajah yang pucat. Apakah kalian tak mau cepat-cepat berlalu bentak anak muda berkopiah kulit musang itu? Apakah kalian mengingini aku membunuh jiwa kotor kalian? Nyali ketiga orang itu jadi pecah melihat wajah anak muda itu yang telah berubah bengis, mereka juga telah merasakan kekosenan anak muda tersebut. Kalau tadi anak muda itu memang mau mengambil jiwa mereka, niscaya mereka bertiga telah menghadap Giamelo Oong, alias Binasa. Baiklah kata si HONG HENG dengan mengerutkan alisnya. Kali ini kami jatuh di tanganmu, tapi tunggulah. Dalam waktu yang singkat kami akan datang kemari. Kau jangan kabur sebagai seorang siaucut. Anak muda itu ketawa dingin. Bawalah seribu kawanmu katanya dingin. HMMM, dengan begitu kalian bermaksud untuk mengeroyoku bukan? Kalau kau sampai berani menunjukkan muka padaku lagi, maka jiwa kalian akan kukirim ke neraka. Ingat, aku tak bicara main-main. Enyahlah dan anak muda itu mengibaskan lengan bajunya, sehingga ketiga orang itu terdorong oleh angin yang kuat sekali, yang menyebabkan mereka jadi terhuyung mundur beberapa langkah dengan wajah yang pucat. Dengan cepat ketiga orang itu memutar tubuhnya dan berlari meninggalkan rumah penginapan tersebut. Anak muda bertopi kulit musang tertawa melihat ketiga lawannya melarikan diri dengan ketakutan begitu, tapi tak lama kemudian dia berhenti ketawa dan menoleh ke arah tempat persembunyian hon-hon. Sahabat, turunlah katanya ramah. Mari kita minum arak untuk menghangatkan tubuh di kamarku. Bukankah udara di luar ini dingin sekali tanda seru? Han-hon sendiri waktu menyaksikan kelihayaan anak muda itu merobohkan ketiga lawannya, dia telah heran. Padahal, Han-hon memang mengetahui, kepandaian ketiga orang itu tak berarti banyak dan sangat rendah sekali, namun dengan tubuh yang begitu kurus seperti tak bertenaga, anak muda bertopi bulu musang tersebut telah dapat menjatuhkan ketiga orang itu, itulah agak luar biasa. Lebih-lebih dia mengetahui adanya Han-hon yang bersembunyi di situ, menandakan kelihayaan anak muda tersebut. Han-hon melompat keluar dari tempat persembunyiannya di atas payon itu, tubuhnya turun dengan ringan. Maaf begitu kakinya menyentuh tanah, dia berkata begitu. Karena tadi Xiao-tei mencurigai ketiga orang tersebut, maka Xiao-tei telah menguntitnya sampai di sini. Ya, ketiga kuku Garuda itu memang sejak tadi selalu membawa sikap yang menyebalkan kata anak muda yang memakai topi bulu musang, yang dimaksud dengan tiga orang kuku Garuda ialah tiga orang tentara kerajaan. Oh ya, perkenalkan Xiao-tei Shichu dan bernama Liat-wie. Tiga kuku Garuda tanya Han-hon heran. Chiu Liat-wie mengangguk. Ya, mereka adalah ketiga tentara yang tadi sore makan di ruang depan rumah penginapan ini menyahuti Chiu Liat-wie. Bolehkah Xiao-tei mengetahui namamu yang harum dan semu yang besar? Tanda petik. Tiba-tiba Han-hon menepuk kepalanya, keningnya. Ya, ya, maaf, aku sampai lupa katanya cepat Xiao-tei Shichu dan bernama Tunggul Han. Chiu Liat-wie tersenyum, manis sekali senyumnya itu, sehingga untuk kesekiah kalinya Han-hon jadi menatap heran pada kegantengan para seorang. Dia sampai memandang dengan tatapan matuk kesima. Melihat orang memandangi dirinya begitu tajam, Chiu Liat-wie jadi kikuk. Dia menunduk dengan wajah berubah merah, sehingga wajahnya kian cakap di bawah pantulan salju. Mari kita minum arak untuk menghangat tubuh akhirnya Chiu Liat-wie mengundang. Han-hon mengangguk, dia menerima tawaran orang, karena dia senang untuk bersahabat dengan orang Shichu, yang sikapnya agak luar biasa itu. Mereka segera masuk ke dalam kamar Chiu Liat-wie, sedangkan anak muda Shichu itu telah menyediakan arak dan mereka minum sambil pasang ngomong. Chiu Liat-wie ternyata ramah sekali. Tahun ini Chiu Heng berusia berapa tanya Han-hon pada suatu ketika. Chiu Liat-wie agak kaget ditanya begitu wajahnya juga berubah merah. Tapi sesaat kemudian, ia telah tersenyum lagi. Chit-gwe kapsa nanti Xiao-te berusia 19 tahun menyahuti anak muda Shichu kemudian dengan suara yang perlahan. Kalau begitu aku harus memanggil kau to aku, sebab usia Xiao-te baru 16 tahun kata Han-hon sambil tertawa. Chiu Liat-wie juga mengiringi tawa orang. Tapi, tiba-tiba Han-hon berseru perlahan sambil menatap wajah Chiu Liat-wie, sehingga membuat Chiu Liat-wie jadi kikuk dan heran, wajahnya berubah dari merah, kepucat, kemerah lagi. Ada, ada apa Lao-te-wie tanya Liat-wie kemudian, dia sudah lantas memanggil Han-hon dengan sebutan Lao-te-wie, adik. Kau Han-hon mengerutkan alisnya. Kau sedang terluka, to aku. Chiu Liat-wie ketawa lagi, wajahnya berubah jadi berseri kembali. Kau memikin kaget aku saja. Lao-te-wie kata anak muda si Chiu ini. Kukira ada sesuatu yang aneh pada diriku. Tapi to aku, lihatlah di sudut ujung alismu agak bersemu gelap, menandakankah sedang keracinan kata Han-hon lagi. Chiu Liat-wie mengangguk. Ya, aku memang sedang keracunan menyahutinya. Ini disebabkan oleh orang-orang Sem-tiau bukoan di Leng-an. He Han-hon melengat. Kau bentrok dengan orang-orang Sem-tiau bukoan? Wajah Chiu Liat-wie berubah. Kau kenal dengan mereka Lao-te-wie tanyanya cepat dan memandang Han-hon dengan tatapan curiga. Han-hon cepat menggeleng, dia menghela nafas. HMM, orang-orang Sem-tiau bukoan ternyata telah menyebar kejahatan tanda seru katanya perlahan sambil mengerutkan sepasang alisnya. Dia lalu menuturkan pertemuannya dengan Chiu Leng-chun dan istrinya, yaitu Sem-Nyo-Nyo. Mendengar cerita Han-hon, Chiu Liat-wie menggebrak meja. HMM, orang-orang Sem-tiau bukoan memang jahat kata Chiu Liat-wie, sengit. Biar bagaimana aku bersumpah akan melabrak orang Sem-tiau bukoan. Apakah mereka lihai-lihai? Toh aku tanya Han-hon. Ya Chiu Liat mengangguk. Sebetulnya Sem-tiau bukoan tak berarti apa-apa, tapi belum lama ini mereka telah mengundang tiga orang paman guru mereka, yang terkenal akan kelihayan Sem-tiau atinnya, yang dapat meloloskan diri. Aku roboh di tangan ketiga paman guru dari Sem-tiau bukoan. Han-hon mengerutkan alisnya. Coba aku lihat lukamu, toh aku kata Han-hon kemudian. Wajah Chiu Liat-wie jadi berubah merah, dengan gugup dia mengulapkan tangannya. Tak usah, tak usah katanya cepat. He-hon-hon melengap. Kenapa tak usah? Kukira luka yang kuderita ini tak seberapa, tak lama lagi tentu aku dapat menyembuhkannya sendiri menyahuti Chiu Liat-wie. Tapi toh aku, lihatlah di sudut alismu telah timbul warna gelap, menandakan racun mulai bergerak ke arah jantungmu kata Han-hon. Chiu Liat-wie tersenyum, dia menggeleng. Tak usah terima kasih lao-tee, katanya cepat. Han-hon jadi bingung melihat sikap orang, juga merasa heran melihat Chiu Liat-wie begitu gugup waktu dia mengatakan ingin melihat luka yang diderita oleh anak muda si Chiu itu. Begini saja toh aku kata Han-hon kemudian. Aku akan menyalurkan racun yang mengeram di tubuhmu itu dengan menggunakan tenaga we-e-keng. Kemarikan tanganmu. Chiu Liat-wie tetap saja menggeleng. Tak usah katanya gugup. Han-hon jadi tambah heran. Bagaimana kalau sampai nanti racun naik ke jantungmu, bukankah kau akan binasa sia-sia belaka katanya? Chiu Liat-wie menghela nafas, dia tak menyahuti, wajahnya guram sekali. Han-hon memegang tangan orang, sambil berkata sudah, kau jangan menolak bantuanku, toh aku. Tapi Chiu Liat-wie telah menarik pulang tangannya dengan wajah yang berubah merah kemaluan, sifat yang aneh ini benar-benar membingungkan Han-hon. Toh aku apakah kau tidak memandang kepandayan adikmu ini? Tanyanya. Kurang senang. Walaupun tak dapat disebut sempurna, tapi untuk mengeluarkan racun yang mengendap di tubuhku kira aku masih sanggup. Wajah Chiu Liat-wie jadi berubah merah. Dia menunduk dengan sikapnya yang aneh itu. Sudahlah Han-lao-tee biarlah. Nanti juga aku dapat menyembuhkannya sendiri, kata anak muda si Chiu. Itu. Tapi Han-hon tak mau mengerti, dia mengerti, dia mengulurkan tangannya. Mencekal tangan Chiu Liat-wie. Biarlah ku bantu kau menyalur ksen racun yang mengendap itu mengalir keluar dari tubuhmu, kata Han-hon. Chiu Liat-wie masih mau menarik pulang tangannya, tapi Han-hon telah mencekal tangannya rat-rat. Lemaskan urat-uratmu, Chiu Tau Ako kata Han-hon kemudian. Terpaksa Chiu Liat-wie berdiam diri, dia menatap Han-hon dengan pandangan yang luar biasa, tatapan yang luar biasa, tatapan yang memancarkan rasa terima kasih. Han-hon sendiri, begitu mencekal tangan orang, dia jadi kaget bercampur heran, karena tangan Chiu Liat-wie sangat halus seperti tangan seorang gadis. Tapi, karena ingin menolong jiwa orang, tak dapat Han-hon memikirkan keandahan itu, dia mengerahkan tenaga Wee-kangnya. Wajah Chiu Liat-wie jadi berubah pucat pias Waktu tenaga Wee-kang Han-hon menerobos melalui telapak tangannya, butir-butir keringat dingin membasai keningnya, dia menderita kesakitan yang hebat dan seluruh tubuhnya dirasakan linu sekali. Dia memejamkan matanya sambil menggigit bibir untuk menahan perasaan sakit yang dideritanya. Titik. Bab 23. Han-hon masih terus mengerahkan tenaga Wee-kangnya, keringat dingin telah membasai tubuhnya juga. Dengan kera bergelombang, dia mengirimkan tenaga dalamnya itu melalui telapak tangannya Chiu Liat-wie. Sedangkan anak muda Chiu Chiu itu sendiri seperti juga tersiksa, dia memejamkan matanya dengan tubuh menggigil hebat, keringat membanjiri kening dan tubuhnya, sampai akhirnya. Waaah segumpal darah hitam dimuntahkan oleh Chiu Liat-wie. Seketika itu juga, Liat-wie merasakan tubuhnya segar kembali. Melihat Chiu Liat-wie telah memuntahkan gumpalan darah mati, Han-hon menarik pulang tangannya, disekannya keringat yang membasai keningnya. Aha, dengan begini, jiwamu tak mengalami ancaman bahaya maut lagi, Chiu Toa Kok kata Han-hon kemudian sambil tertawa. Hanya kau membutuhkan beberapa hari untuk memulihkan tenagamu. Chiu Liat-wie mengangguk, dia juga menyeka keringatnya sambil tersenyum. Benar lao tei ee tanda seru dia menyahuti. Ternyata kau hebat sekali, lewe ee kangmu telah sempurna benar. Han-hon cepat-cepat mengeluarkan kata-kata merendah. Setelah pasang ngomong beberapa saat lagi, akhirnya Han-hon mohon diri untuk kembali ke kamarnya. Chiu Liat-wie mengantarkannya sampai ke depan pintu kamar. Han-hon tertidur nyenyak sekali malam itu, karena dia juga sangat letih sekali. Maka dari itu, di saat matahari sudah naik tinggi, barulah anak muda si Han ini mendusin dari tidurnya. Setelah cuci muka dan sarapan pagi, Han-hon menuju ke kamar Chiu Liat-wie. Tapi begitu dia sampai di kamar orang, dilihatnya pintu kamar tersebut terkunci rapat. Dia menanyakan kepada seorang pelayan. Kongkou yang memakai kulit musang tanya si pelayan. Ia menyahuti Han-hon. Kemana dia? Tadi pagi-pagi sekali Kongkou itu telah keluar penginapan. Sebelum pergi dikatakan kalau memang ada yang mencarinya, datang saja kembali pada sorenya. Oh tanda seru dan Han-hon memberikan hadiah beberapa cie kepada pelayan. Kemudian tanpa memperdulikan si pelayan yang berulang kali menyatakan terima kasih padanya, Han-hon menuju keluar dari rumah penginapan tersebut. Siang itu Han-hon mengelilingi kampung tersebut, dia menuju ke sebuah sungai, menatap air sungai yang sudah mebeku disebabkan musim salju. Udara cukup dingin tapi seperti tak dirasakan oleh Han-hon. Dia menatap jauh sekali sejauh mata memandang, hanyalah warna putih belaka yang terhampar di hadapannya. Berada seorang diri di tempat yang demikian sepi dan sunyi dikelilingi oleh salju yang dingin, menyebabkan pikiran Han-hon jadi melayang-layang mengenangkan masa lalunya yang penuh oleh penderitaan pahit, dan, tanpa disadarinya, entah berapa kali Han-hon menarik nafas. Dikala menjelang senja, barulah dia kembali ke rumah penginapannya. Dia mendekati tungku tempat peranti menghangatkan tubuh dari serangan hawa dingin. Di situ hanya ada beberapa orang pelayan yang duduk dekat tungku untuk menghangatkan tubuh mereka yang menggigil kedinginan, waktu melihat Han-hon menghampiri, mereka cepat-cepat menyingkir memberi tempat kepada tamu mereka itu. Han-hon duduk di sebuah bangku rotan, dia menghangati tubuh sesaat lamanya, kemudian memesan dua kati arak, yang lalu diteguknya perlahan-lahan seorang diri. Hawa udara yang dingin diiringi oleh bunga-bunga salju yang turun cukup dras di luar rumah penginapan, benar-benar tak begitu mengembirakan. Han-hon jadi jengkel berdiam seorang diri di dalam rumah penginapan itu, apalagi. Waktu dia melirik, dilihatnya para pelayan sedang menatapnya dengan sudut mat mereka, Han-hon jadi tambah mendongkol. Tanpa terasa, dua kati arak telah diteguk habis. Malah dia memesan lagi dua kati arak yang diperintahkan kepada pelayan untuk dibawa ke dalam kamarnya, sedangkan Han-hon sendiri telah mendahului menujun ke kamarnya. Dibukanya baju dinginnya, kemudian dia duduk menghadapi jendela sambil memikirkan rencana selanjutnya dari perjalanannya. Tadi waktu dia akan memasuki kamarnya, dia melewati kamar Ciu Liatwee, dilihatnya pintu orang Ciu itu masih terkunci rapat. Menjelang malam, di saat Han-hon menyuruh seorang pelayan untuk menengok apakah Ciu Liatwee telah kembali atau belum, ternyata pintu orang Ciu itu masih tertutup rapat. Han-hon jadi heran, mengapa Ciu Liatwee pergi memakan waktu yang begitu lama? Kemana kehanak muda Ciu itu? Akhirnya, karena kesal berada seorang diri di dalam kamar Han-hon menyambar mantel dinginnya, dipakai kembali dan dia pergi keluar dari rumah penginapan. Tanpa mengetahui tujuan dia keliling-keliling di dalam kampung itu. Salju masih turun malah lebih deras dari tadi, sehingga di jalan jarang sekali tampak orang berlalu lalang. Keadaan sangat sepi. Apalagi pada saat itu udara menjelang malam dan dingin sekali, sehingga hampir sama sekali tak ada orang di jalan yang dilalui oleh Han-hon. Lama juga anak muda si Han tersebut berjalan seorang diri di antara derai hujan salju yang menyiram tubuhnya, sehingga hawa dingin benar-benar terasa. Tapi, waktu Han-hon sampai di dekat jalan tiang kuimui di antara kesunyian yang mencekam jalan tersebut, tampak berkelebat sesosok tubuh dengan gerakan yang gesit luar biasa. Bayangan itu berlari ke arah selatan. Han-hon sebetulnya tak begitu menaruh perhatian pada sosok bayangan itu, dia menduga hanya orang yang kebetulan lewat. Namun melihat gerakan orang itu hanya gesit luar biasa, hati Han-hon jadi tergerak. Dengan cepat dia telah merubah pendiriannya dan menguntit orang itu. Ternyata sosok tubuh yang dikuntiknya itu sangat gesit dan lincah, di antara licinnya jalan yang tertutup oleh salju, gerakan orang itu tak kurang gesitnya. Han-hon menguntit dalam jarak yang tertentu, karena dia tak ingin orang yang dikuntiknya itu mengetahui. Dalam waktu yang singkat, Han-hon telah menguntit sampai di luar kampung. Orang itu masih berlari terus, sampai akhirnya. Ketika sampai di dekat muka hutan yang sudah tertutup oleh salju, orang itu menghentikan larinya, malah telah membalikan dirinya dan tertawa dengan suara yang nyaring. Lao T.E. tanda seru terdengar dia berkata, Pemandangan di sini cukup indah. Ku kira tak kecewa kau menguntitku dalam saat seperti ini. Waktu orang itu membalikan tubuhnya dan berkata, Han-hon jadi merandek, dia melengak, karena segera juga dia dapat mengenali bahwa orang itu adalah Ciu Liat Wiet, To'ako, kakak, angkatnya. Oh, kau Ciu To'ako, kata Han-hon sambil menghampiri. Kau jel sekali To'ako yang telah menggodaku. Ciu Liat Wiet tertawa. Tadi waktu akan kembali ke penginapan, ku lihat kau sedang berjalan sambil termenung. Sengaja aku ingin mempermainkanmu, Lao T.E. menyahuti anak muda si Ciu itu. Han-hon tertawa. Rupanya urusan luar biasa yang telah kau hadapi itu, To'ako kata Han-hon kemudian. Apakah sudah selesai? Kalau belum, HMM, Lao T.E. bersedia untuk menyumbangkan tenaganya. Ciu Liat Wiet tertawa lagi, dia menghampiri Han-hon dan mencekal tangan anak muda itu. Terima kasih Lao T.E. kata Ciu Liat Wiet. Aku memang tahu Lao T.E. sangat baik. Nah, mari aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Memujukan apa to'ako? Tanya Han-hon heran. Ciu Liat Wiet telah ketawa lagi. Mari kau ikut aku, nanti kau akan mengetahui juga katanya dan dia sendiri telah berlari meninggalkan tempat itu dengan gesit. Han-hon terpaksa mengikuti di belakangnya. Dalam waktu yang singkat, mereka telah tiba di suatu tempat yang indah. Di situ, di suatu tempat di luar kampung, terdapat sebuah danau yang airnya telah membeku menjadi es, sedangkan di sekelilingnya tampak pohon-pohon yang besar dan tertimbun oleh salju. Pemandangan itu benar-benar indah di A.A. menarik. Indah bukan tanya Ciu Liat Wiet waktu melihat orang menatap sekeliling tempat itu dengan pandangan metu yang memancarkan perasaan kagum. Han-hon mengangguk. Wiet. Ya, tempat ini sangat indah to'a kok katanya menyahuti perkataan Liat. Anak muda Ciu Tersenyum, dia menunjuk ke suatu tempat. Lihatlah katanya. Han-hon menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Liat Wiet, tapi dia tak bisa. Melihat apa-apa, melainkan batu-batu yang besar dan tertutup oleh salju. Apakah kau telah melihatnya tanya Liat Wiet waktu melihat orang memandang kesima pada batu-batu yang ada di tempat itu? Han-hon menggeleng. Apa yang dimaksudkan oleh to'a kok tanya-nya tak mengerti. Kau masih tak melihat Han-hon menggeleng lagi. Aku tak mengerti maksud to'a kok dia menyahuti, barang apakah yang kau maksud? Liat Wiet telah ketawa lagi. Kau telah melihat batu yang agak menjorok keluar di samping kanan itu bukan tanya anak muda si Ciu ini kemudian. Han-hon mengangguk. Nah, lihatlah, di samping batu itu terdapat pohon bunga yang tak masih disebabkan musim dingin menerangkan Ciu Liat Wiet. He dan Han-hon mempertajamkan penglihatannya. Benar saja, di antara celah batu itu, dilihatnya sebuah pohon bunga yang daunnya tak gugur disebabkan hawa dingin musim salju ini, malah telah berbunga, bunganya itu berwarna merah darah dan indah sekali. Ya, aku telah melihatnya to'a kok, tampaknya indah sekali. Tampaknya indah tanda seru Liat Wiet seperti mengulangi perkataan Han-hon, kemudian ketawa gelak-gelak sehingga Han-hon jadi heran memandangnya. Kenapa kau to'a kok tanyanya? Liat Wiet menghentikan suara tawanya, dia menatap Han-hon dengan tatapan yang luar biasa. Kau tahu la'o te'e bahwa bunga itu adalah suat ho'a, bunga es, sehingga dikala musim cun, dingin, dia malah berbunga. Itulah keistimewaannya. Malah yang hebat, casiak dari bunga suat ho'a itu, kalau ada seorang manusia yang beruntung bisa memperolehnya dan memakannya, maka manusia itu akan menjadi seorang jago yang kosnel luar biasa sekali, sebab tenaga we'e kangnya akan berlipat ganda menjadi seratus kali dari yang dimilikinya. Kalau begitu di dalam rimba persilatan terdapat banyak orang-orang gagah to'a ko, sebab siapa saja bisa memakan bunga es itu, bukan tanya Han-hon? Aha, apakah kau kira bunga itu akan mudah diperoleh? Tanya Liat Wiet. Suat ho'a merupakan bunga langka, yang jarang sekali terdapat dan ditemui orang. Kalau memang tak mempunyai rejeki yang luar biasa besarnya, tak mungkin orang akan dapat menemui bunga es tersebut. Banga itu baru tumbuh dan berbunga setelah berselang 300 tahun. Lagi pula, jarang sekali ditemukan orang bunga itu. Oh, pohon yang ajaib dan luar biasa kata Han-hon. 300 tahun, baru berbunga. Itulah suatu hal yang tak bisa masuk di akal koma. Jadi kau ingin mengatakan bahwa kau tak mempercayai perkataanku, lao te'e tanya Liat Wiet sambil tersenyum. Wajah Han-hon jadi berubah merah. Mana berani aku mempunyai dugaan begitu, to'a ko tanda seru kata Han-hon cepat. Aku hanya mengatakan bahwa suatu hal adalah bunga yang benar-benar ajaib dan luar biasa sekali. HMMM, kalau memang kau memperolehnya, tentu kau akan menjadi seorang jago yang tiada tarannya to'a ko. Ya, kalau memang aku ingin memakan bunga itu, sebab dengan dimakannya bunga suatu ha, barulah kita akan memperoleh kemujijatannya, menyahati Liat Wiet. Tapi aku malah sebaliknya tak ingin memakan bunga itu. He, mengapa begitu to'a ko? Tanya Han-hon kaget. Liat Wiet tersenyum lagi. Aku ingin menghadiahkan bunga es itu kepadamu lao te'e kata Liat Wiet sambil tersenyum dan menatap Han-hon dengan kilatan matu yang luar biasa sekali. He, apa katamu tanya Han-hon terkejut? Kau jangan main-main to'a ko. Siapa yang bergurau denganmu, lao te'e balik tanya anak muda si Chi-yu. Itu sambil tetap tersenyum. Han-hon jadi gugup tak keruan. Mana boleh jadi begitu? Mana bisa begitu kata anak muda si Han tersebut dengan suara tergetar. Terima kasih atas maksud baik to'a ko, tapi lao te'e tak bisa menerimanya. Budi itu terlampau besar bagiku. Liat Wiet telah ketawa lagi melihat orang begitu gugup. Penang dulu lao te'e kata Liat Wiet lagi. Aku mengatakan bahwa bunga suat hoa itu akan kuhadiahkan kepadamu, tapi entah kita berbasil. Memperolehkannya atau tidak. Hal itu belum pasti, karena tak lama lagi akan datang beberapa jago kosen yang juga ingin memperebutkan bunga tersebut. Han-hon bara dapat menarik napas lega. To'a ko, kau keterlaluan kata Han-hon. Sedangkan kau sendiri akan berjuang mati-matian untuk memperebutkan bunga itu, masakan kau ingin menghadiahkan kepadaku. Sudahlah to'a ko, bunga suat hoa tetap akan menjadi milikmu, biar bagaimana aku akan membantu sekuat tenagaku. Wajah Ciu Liat Wiet jadi berseri-seri mendengar janji yang diberikan Han. Han, terima kasih lao te'e katanya. Aku yakin kalau memang kau mau membantuku dan turun tangan menempur orang-orang yang akan memperebutkan bunga suat hoa tersebut. Niscaya bunga itu akan menjadi milik kita. Han-hon mengangguk. Tapi To'a ko katanya sesaat kemudian. Kenapa? Tanya Ciu Liat Wiet sambil menatap wajah adik angkatnya. Mengapa kita tak mengambilnya saja bunga itu di saat orang-orang yang lainnya belum datang tanya Han-hon yang mengemukakan usulnya. Liat Wiet tertawa gelak-gelak. Kami telah mengadakan suatu perjanjian untuk mengadakan pertemuan dan bertempur memperebutkan bunga es itu. Mana dapat kami berbuat begitu rendah? Wajah Han-hon jadi berubah merah. Ya, adikmu tadi telah salah bicara katanya cepat. Tadinya kukira yang ingin memperebutkan bunga es ini adalah bangsa orang-orang kasar. HMM, apakah kalau yang akan datang memperebutkan bunga es itu adalah orang-orang kasar? Apakah mereka itu cukup berharga untuk bertempur dengan To'a komu ini? Kembali wajah Han-hon jadi berubah merah. Sudahlah lao te-e, mari kita duduk di situ untuk melenyapkan lelah kata Liat Wiet waktu melihat sikap orang yang kikuk. Dia sendiri telah menuju kebalik sebuah batu yang ada di situ, lalu duduk, duduk bersilah. Han-hon mengikutinya, dia duduk di dekat Ciu Liat Wiet, mereka menatap salju yang turun halus sekali, semakin menebal menutupi bumi. Kau tak dingin, lao te-e tanya Ciu Liat Wiet tiba-tiba sambil menoleh dan menatap wajah Han-hon. Han-hon menggeleng. Kau dia balik bertanya. Liat Wiet juga menggeleng. Hanya hatiku agak berdebar menyahuti sang to aku angkat ini. Mengapa? Tanya Han-hon heran. Liat Wiet tersenyum, senyumnya itu agak luar biasa, juga matanya memancarkan cahaya yang berkilat aneh sekali. Mungkin aku terpengaruh oleh keadaan dan situasi sekarang ini, aku takut nanti jangan-jangan bunga es itu akan jatuh ke tangan jago lainnya, sehingga aku tak bisa menghadiahkannya untukmu, lao te-e, kata Liat Wiet. Jangan to aku memikirkan hal itu. Kata Han-hon cepat. Bagai ku bunga es tak begitu ku harapkan, asalkan to aku selamat dan memperoleh kemenangan. Tanda petik. Liat Wiet mengangguk. Baru saja dia ingin berkata tiba-tiba terdengar suara lengkingan yang tinggi sekali, dibarengi oleh sosok tubuh yang melayang pesat dari atas pohon. Aha, ternyata kau bisa dipercaya, orang Shichu. Kata orang itu dengan suara yang nyaring. Sebetulnya aku sudah menunggumu dan jago-jago lain-lainnya sejak tadi. Aku ingin lihat apakah kau mempunyai maksud yang rendah dan mengambil bunga suat hoa itu sebelum yang lainnya datang kemari. Ah, rupanya kau seorang ngeng hiong juga yang berusaha menjauhi perbuatan rendah. Waktu melihat orang itu ajah Chiu Liat Wiet berubah titik. Apakah kau duga aku ini manusia rendah? Kong Cong tanyanya dengan suara yang tawar. Mana berani aku mempunyai pandangan begitu kata orang yang dipanggil Kong Cong itu dengan cepat. Hanya aku ingin menyaksikan dengan metu kepalaku sendiri, apakah Chiu Xiaohiab yang terkenal itu tetap tak akan mengambil suat hoa sebelum jago-jago lainnya datang kemari. Metu Chiu Liat Wiet mencilak, sedangkan Han Hon heran menatap orang yang dipanggil Kong Cong oleh Liat Wiet, Eh, dia juga terkejut, karena sebagai seorang yang koson, seharusnya Han Hon mesti mengetahui bahwa di atas pohon di dekatnya itu terdapat seorang yang bersembunyi. Tapi nyatanya dia dan Liat Wiet tetap saja tak mengetahui. Itulah agak luar biasa, karena dengan begitu menunjukkan bahwa orang yang dipanggil Kong Cong itu lihai sekali. Bagaimana? Tanya orang yang dipanggil Kong Cong itu sambil tetap tertawa. Apakah yang lainnya pasti akan memenuhi janji kita tanda seru? Mereka pasti akan datang, mustahil mereka tak mengilir untuk memperoleh suat hoa menyahuti Chiu Liat Wiet. Kong Cong Cong telah ketawa lagi, dia sebetulnya siwudan bernama Kong Cong. Wajahnya tirus, seperti potongan tikus, lebih-lebih dengan adanya kumis panjang yang melintang, dan matanya berkilat jelalatan ke kiri dan ke kanan, sehingga wajahnya itu lebih mirip muka tikus. Usianya telah 50 tahun lebih. Kalau begitu kita tunggu saja sampai mereka datang kata Wul Kong Cong kemudian. Liat Wie mengangguk. Baru saja Wul Kong Cong ingin berkata lagi, tiba-tiba dari atas pohon lainnya telah melompat turun dua sosok tubuh lainnya. Kami juga sudah sejak tadi datang kemari kata kedua orang itu hampir berbareng. Wajah Liat Wie dan Kong Cong jadi berubah. Han Han sendiri heran, karena dengan sendirinya, kedua orang yang baru datang itu pun lihai sekali. Aku Gu Kim Chiang hanya ingin menyaksikan keramaian saja kata orang yang satunya. Aku pun hanya ingin mencicipi gurihnya bunga es itu kata yang seorangnya lagi. Aha, rupanya kau Gu Kim Chiang dan Mali yang telah datang pula kata Liat Wie cepat. Terimalah hormatku. Dan, benar-benar Liat Wie memberi hormat dengan membungkukan tubuh ke arah Gu Kim Chiang dan Mali yang. Kedua orang yang baru datang itu jadi repot menerima penghormatan anak muda si Chi Yu. Malah Gu Kim Chiang telan mengulap-ulapkan tangannya. Sudahlah. Jangan pakai banyak peradatan. Kata orang si Gu itu. Mari kita mulai saja pertandingan untuk menentukan siapa yang berhak untuk memiliki bunga suat hoa itu. Tiba-tiba metu Gu Kim Chiang mencilak waktu melihat Han Han. Eh, siapa dia? Rasanya aku pernah melihat bocah itu. Tadi melihat Chi Yu Liat Wie memberi hormat kepada Gu Kim Chiang dan Mali yang. Maka waktu ditanya begitu oleh orang si Gu tersebut, cepat-cepat Han Han membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada kedua orang itu. Boan Pue E Shi Han dan bernama Tunggal Han, kata Han Han. Terimalah hormat Boan Pue E ini. Ma Liang membalas hormat Han Han dengan membungkukan tubuhnya sedikit. Tapi berbeda dengan Ma Liang, Gu Kim Chiang malah telah menghampiri dan mencekal tangan Han Han. Kau Si Han tanyanya. Ya Han Han mengangguk membenarkan. Gu Kim Chiang mengerutkan alisnya. Aku seperti pernah bertemu denganmu kata Gu Kim Chiang lagi. Entah di mana aku sudah tak ingat lagi. Han Han juga jadi ikut heran. Eloo Chiang Pue E pernah bertemu dengan kutanyanya. Gu Kim Chiang mengangguk. Heh tapi entah di mana sahut Kim Chiang. Tapi, tiba-tiba dia menepuk. Kepalanya, wajahnya berseri-seri. Aha, aku ingat. Wajahmu mirip dengan Han Eloo Kui. Han Eloo Kui tanya Han Han tambah heran, karena nama itu baru pertama kali didengarnya. Ya, kau mirip sekali dengan Han Suye Lim, kata Gu Kim Chiang. Han? Han Suye Lim. Han Han terhenyak seperti mendengar suara petir di tengah hari. Eloo Chiang Pue E kenal dengan ayahku tanda seru. Ya. Malam itu keluarga Han Eloo Kui telah mengalami bencana yang hebat. Tanda seru. Menyahuti Gu Kim Chiang. Sebetulnya aku datang kesana untuk menengoki kesehatannya, tapi tak diduga orang Pak Bue E kau, dengan dipimpin langsung oleh kau konya, yaitu Tio Si Chiang, mereka menggempur rumah tangga Han Suye Lim titik. Aha, jadi kau puteranya tanda seru. Bagus. Pada malam itu, aku berhasil merebut sejilid kitab pusaka keluargamu dan setelah berkata begitu, Gak Kim Chiang merogoh sakunya mengeluarkan sejilid kitab, yang diserahkan kepada Han Han. Han Han menerima dengan air mati menitik. Terima kasih halo O Chiang Pue E. Kata anak muda si Han ini. Dia juga jadi teringat, hancurnya keluarga Han disebabkan oleh kitab yang diberikan Gu Kim Chiang ini, yang menjadi rebutan di antara orang-orang gagah. Waktu itu, sebetulnya kitab ini telah jatuh ke tangan Tio Si Chiang, tapi aku masih keburu merebutnya menerangkan Gu Kim Chiang. Dan setelah berhasil merebut kitab ini, aku melarikan diri ke Hulem, dengan dikejar-kejar oleh orang Pek Pue E kau. Tapi elo O Chiang Pue E, kata Han Han agak ragu. Kenapa? Bolehkah Bu An Pue E mengetahui siapa sebetulnya yang telah mencelakai orang tua Bu An Pue E? Tanya Han Han lagi sambil menatap Gu Kim Chiang dengan kilatan mati yang tajam. HMM, siapa lagi kalau bukan Tio Si Chiang menyahuti Gu Kim Chiang. Seketika itu juga hati Han Han bergolak, di saat itu dia berjanji, biar bagaimana dia akan mencari Tio Si Chiang untuk membalas sakit hati keluarganya. Sekarang di mana kedua orang tua mutanya Gu Kim Chiang waktu anak muda si Han tersebut berdiam diri. Tanpa dapat dibendung lagi, Han Han jadi menangis terguguk-guguk, dia menceritakan segalanya, menceritakan bagaimana kedua orang tuanya telah gila akibat geletaran otak. Kasihan kata Gu Kim Chiang dan baru saja dia bermaksud untuk menghibur anak muda si Han itu, Mal Yang yang sudah tak sabar telah berteriak, ayo kita mulai bertanding. Di sini bukan tempat bertangis-tangisan. Gu Kim Chiang mendengus ketawa dingin. Baik. Belum tentu kau dapat mengalahkan kami. Katanya. HMM, kau akan menjadi seorang pecundang yang mengenaskan sekali. Mal Yang juga ketawa dingin. Kita lihat saja nanti. Wu Kong Cong juga telah menghampiri. Ayo kita mulai katanya. Chi Uliat Uyei menghampiri Han Han, dia membujuk si anak muda si Han tersebut, untuk mengurangi perasaan duka yang sedang bergolak di hati Han Han. Pada saat itu Gu Kim Chiang telah bertanya lagi, siapa yang akan maju bertanding dulu tanda seru. Aku dan kau menyahuti Mal Yang dengan suara yang keras. Begitu juga boleh kata Kong Cong yang sudah lantas melompat ke samping, sehingga Mal Yang dan Gu Kim Chiang jadi saling berhadapan. Mulai kata Mal Yang dengan suara yang keras dan nyaring sekali. Gu Kim Chiang sudah tak berlaku sungkan-sungkan lagi, dia melompat tinggi, di saat tubuhnya sedang meluncur turun, kedua tangannya bergerak. Menyerang Mal Yang dengan jurusin Chiang peta atau delapan pukulan tangan malaikat. Mal Yang ketawa dingin, dia mendengus sambil merubah kedudukan kakinya, yang digeser ke samping, kemudian dibarengi dengan tangannya yang bergerak menangkis dengan jurus liat si M Chiang atau pukulan membelah hati. Hebat tangkisan Mal Yang ini, karena selain dia menangkis, pun orang Ishe Ma tersebut telah balas menyerang ke arah dada Gu Kim Chiang, maka seperti namanya, kalau pukulan tersebut mampir, tepat di dada Kim Chiang, hati orang Si Gu tersebut akan terhajar hancur terbelah. Tapi Kim Chiang kosong, melihat, serangannya ditangkis oleh Mal Yang, malah orang Si Ma itu telah balas menyerang, dia cepat-cepat menarik pulang tangannya, lalu dikibaskan ke samping, diputar setengah lingkaran dan membarengi dengan itu dan menyerang lagi dengan jurus Feng Tei E. Tengen atau wawan hujan di tanap datar, tangan kiri dan tangan kanannya bergerak sebat sekali, di samping menangkis, dia juga melancarkan serangan. Begitulah, kedua orang tersebut jadi bertempur dengan hebat, angin serangan mereka menderu-deru, mendatangkan angin yang kuat dan hebat, karena diiringi oleh tenaga Wee Kang, desiran tenaga dalam. Han Han, Chi Uliat Wee dan Wu Kong Chong menyaksikan dari samping, selama pertempuran antara Mal Yang dan Gu Kim Chiang berlangsung, ketiga orang tersebut tak mengeluarkan sepatah kata pun, perhatian mereka tercurahkan seluruhnya pada jalannya pertempuran. Pada saat itu tampak Mal Yang telah menyerang lagi dengan hebat, menyerang dengan menggunakan jurus Lui Ho Chiang Tian atau suara tambur menggetarkan jagad, disusul kemudian dengan jurus Sin Hang Teng Kong atau burung hang terbang ke langit, dan kedua serangan itu merupakan serangan yang berbahaya sekali, yang mendatangkan angin serangan yang kuat luar biasa. Tapi, karena Gu Kim Chiang kosan sekali, maka dia tak menjadi gugup, malah dengan tenang orang Shigu itu telah menangkis dan balas menyerang dengan menggunakan jurus TE Incheong atau lompatan awan tangga, tubuhnya bergelombang berlompatan tinggi, waktu turun, dia balas menyerang. Setiap serangannya, juga mengandung tenaga dalam yang luar biasa kekuatannya. Kedua tangan mereka, tangan kiri Gu Kim Chiang dan tangan kanannya maliang saling bentur, tubuh mereka tergetar, tampak keduanya saling mundur. Beberapa langkah ke belakang, kemudian mereka saling serang lagi, dan bertempur dengan hebatnya. HMM Gu Lo Ocian Pue akan memperoleh kemenangan kata Hon Hon sesaat kemudian setelah sekian lama menyaksikan jalannya pertempuran. Mengapa kau bisa menduga begitu tanya Liatwe sambil menoleh dan menatap Hon Hon? Kepandayan Gu Lo Ocian Pue, lebih tinggi satu tingkat dari Ma Lo Ocian Pue menyahuti Hon Hon? Belum tentu kata Chiu Liatwe sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kita lihat saja kata Hon Hon mengalah, dia tak mau berdebat dengan Chu Ako angkatnya ini. Chiu Liatwe tersenyum dan melirik Hon Hon dengan tatapan matu yang luar biasa sekali. Pertempuran masih berjalan terus dengan seru. Dan dengan mengeluarkan suara teriakan yang nyaring sekali, tampak Gu Kim Chiang menyerang maliang dengan jurus Mo In Kepues atau mencakarawan dengan 18 jurus, tangannya bergerak-gerak akan mencengkeram pundak, dada, lambung, leher dan kepala maliang. Hebat sekali serangan Gu Kim Chiang itu, sehingga angin serangannya juga meneru-deru menyambar ke arah Hon Hon serta Chiu Liatwe. Mal yang terkejut waktu melihat kegu Kim Chiang merubah Kero menyerangnya, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Tapi waktu itu, tubuhnya sedang terapung, sehingga dia tak bisa mengelakannya seketika itu juga, dengan mengeluarkan seruan dia berusaha untuk menyampok tangan Kim Chiang yang sedang menyambar perutnya. Kemudian, di saat tubuhnya dapat menginjak salju, dia membalik telapak tangannya akan menghajar kepala Gu Kim Chiang. Mal yang lihai sekali, walaupun keadaan dirinya terdesak, toh dia masih dapat mengelakkan dan malah balas menyerang. Kim Chiang cepat-cepat menarik pulang tangannya, dia mengibaskan dengan lengan jubahnya yang kebesaran, disusul oleh dua seangan lainnya, yaitu dengan jurus Tinsan Chiang atau pukulan menggetarkan gunung, kemudian disusul dengan Bursiai Ciam Chiang atau pukulan jarum kumis nyamuk, dan pukulan yang teracit ini digunakan dengan mempergunakan jeriji telunjuknya, yang bermaksud menotok jalan darah maliang. Maliang mana mau dihajar kegitu, apalagi dia cukup koson, maka dari itu, dia menjejakan kakinya, tubuhnya melambung tinggi sekali untuk mengelakkan serangan jeriji mautnya Gu Kim Chiang. Namun, Kim Chiang tak mau memberi hati, di saat orang melesat tinggi, dia juga menjejakan kakinya, maka tubuhnya mengikuti maliang melesat ke atas juga, tahu-tahu jari telunjuknya itu telah dapat menotok jalan darah kiai mahiatnya orang Shima itu, sehingga tanpa ampun lagi, tubuh maliang terjungkel roboh ke atas tumpukan salju, sehingga bunga salju berterbangan kesekelilingnya. Yang lainnya ketika melihat hai itu, jadi mengeluarkan seruan tertahan, lapi, maliang sendiri dikala tubuhnya ambruk menimpa salju, dia sudah lantas menjelak bangun kembali, wajah orang Shima tersebut jadi berubah merah padam. Kepandayanmu memang lebih tinggi satu tingkat dariku, orang Shigu karanya dengan suara penasaran. HMMM, aku memauk tak mempunyai rejeki untuk memiliki bunga suat hoa itu. Sudahlah dan setelah berkata begitu, dia memutar tubuhnya, kemudian sekali menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat akan berlalu. Gu Kim Chi yang sendiri jadi tak enak hati, dia ingin menahannya. Tapi, belum lagi dia berteriak untuk mencegah kepergian maliang, orang Shima itu telah mencelat jauh dan dalam waktu yang sekejapan saja, telah jauh sekali. Chi Uliat Uyei sendiri telah menepuk Paha Hon Hon. Kau benar lao tei ee, katanya dengan suara yang nyaring. Aku yang kalah. Tanda seru. Hon Hon hanya ketawa. Baru saja dia ingin berkata, anak muda Si Chi U. Tersebut telah melompat mendekati Gu Kim Chiang. Gu Elo O Chiang Puei kata Liat Uyei sambil membungkukan tubuhnya menjura pada Kim Chiang. Sekarang Bo An Puei yang ingin minta pengajaran dari Elo O Chiang Puei, Bo An Puei harap Lo Chiang Puei tak menurunkan tangan keras kepadaku. Gu Kim Chiang tertawa. Aha aku yang jadi segan untuk bertempur denganmu, anak muda kata. Kim Chiang sambil tertawa. Mengapa harus segan tanya Chi Uliat Uyei sambil mengiringi tertawanya orang si Gu itu? Bukankah kalau memang Bo An Puei mempunyai rejeki, maka Bo An Puei dapat memperoleh bunga suat hoa itu? Mendengar perkataan Chi Uliat Uyei, Gu Kim Chiang jadi tertawa lagi. Benar. Benar katanya sambil tertawa. Siapa tahu aku si tua dapat dirobohkan oleh si muda? Mana berani Bo An Puei mempunyai pikiran begitu tanda seru kata Liat Uyei cepat. Paling-paling juga Bo An Puei mengharapkan Eloo Chiang Puei mengalah sedikit. Baik. Majulah kata Kim Chiang sambil mengibaskan lengan bajunya. Chi Uliat Uyei tak berlaku sungkan lagi, dia telah bersiap-siap dengan besi yang kuat sekali. Kemudian sambil mengeluarkan teriak, jaga tangannya meluncur menyerang ke arah dadagu Kim Chiang. Kim Chiang yang melihat tenaga serangan anak muda Si Chiu tersebut tak kuat, seketika itu juga dia mengetahui bahwa orang menyerang dengan serangan pancingan. Maka dari itu, Kim Chiang hanya tertawa, tapi tak berusaha untuk mengelakannya. Benar saja, waktu melihat orang tak mengelakan diri dari serang maunya, Liat Uyei telah menarik pulang tangannya, Sekali putar, tangannya itu telah terbalik dengan telapak tangan di sebelah atas dan meluncur dengan tenaga penuh ke arah dada Gu Kim Chiang. Gu Kim Chiang miringkan tubuhnya sedikit. Tangan anak muda Si Chiu itu lewat di sisi tubuhnya, kemudian dengan tangan kirinya Kim Chiang mengetuk jalan darah Tai Hu hiatnya anak muda itu yang terletak di pergelangan tangan. Liat Uyei ketawa panjang, nyaring sekali suara tertawanya itu, sehingga sampai menggema. Sambil tertawa, dia telah menarik pulang serangannya, disusul oleh tangan lainnya yang bermaksud mencengkeram bunda Kim Chiang. Hebat anak muda Si Chiu ini. Dia mengetahui kalau mereka mengadu tenaga dalam, belum tentu dia dapat memperoleh kemenangan, maka dari itu Liat Uyei bertempur dengan mengandalkan kelincahan dan kegesitannya. Dari itu, dia dapat memperoleh keuntungan yang tak kecil. Lagi pula Gu Kim Chiang turun tangan setengah hati sehingga Liat Uyei dapat bertempur dengan leluasa. Gu Kim Chiang sendiri, waktu melihat pundaknya akan dicengkeram oleh anak muda Si Chiu tersebut, dia tertawa sambil menjejakan kakinya, sehingga tubuhnya menjelat menjauhi Liat Uyei. Lici kau anak muda. Kata Kim Chiang sambil tersenyum, Chi Uliat Uyei tercengang, dia sampai merandek. Heh, mengapa Gu Lo Ociampuaii mengatakan Bu An Pueii? Lici tanyanya. Aha, kau bertempur dengan mengandalkan kelincahanmu, apakah kalau memang aku mau menurunkan tangan sungguh-sungguh, kau kira kau dapat meloloskan diri dari tanganku? Tanda petik. Wajah Liat Uyei berubah merah, dia tertawa. Mengapa Chiang Pueii tak mau menurunkan tangan yang cukup keras agar Bu An Pueii tak mempunyai rejeki memiliki bunga suat hoa itu? Baik. Baik kata Gu Kim Chiang. Sekarang aku malah ingin memperlihatkan padamu, dalam dua jurus, kau akan ku robohkan. Kalau memang dalam dua jurus, Lo Ociampuaii tak bisa merobohkan Bu An Pueii janji apa yang akan diberikan oleh Gu Lo Ociampuaii. HMM, aku akan memberikan bunga suat hoa menjadi milikmu menyahuti Kim Chiang. Bagus. Seranglah Bu An Pueiii tentang Liat Uyei sambil tertawa, dia gembira, karena dia yakin, dia akan dapat mempertahankan diri selama dua jurus. Gu Kim Chiang sendiri telah melompat akan menyerang, tangannya diulurkan ke muka, kemudian dengan mengeluarkan seruan panjang dia menyambar ke arah kopiah anak muda itu. Liat Uyei mengelakkan sambil tertawa-tawa, dia juga berseru, ini boleh dibilang jurus pertama katanya. Benar. Menyahuti Kim Chiang. Dan ini jurus yang kedua dan tangan orang Si Gu tersebut telah meluncur cepat sekali, dia menggunakan tangan kiri untuk menyerang dada anak muda Siu Ciu, sedangkan tangan kanannya akan mencengkeram kepala Ciu Liat Uyei. Hebat serangan itu, karena Gu Kim Chiang menggunakan jurus lengkun liusah fitawaru sombak mendorong pasir, dan serangan dengan jurus itu terbagi beberapa gerakan yar, terbahaya dan sangat sebat sekali, kalau memang Ciu Liat Uyei kurang kosen dan kurang gesit tak nantinya dia dapat mengelakkan serangan itu. Apalagi Gu Kim Chiang sendiri mengetahui, kalau dalam jurus ini dia tak bisa merobohkan anak muda Siu Ciu, berarti dia telah roboh, maka dia menyerang dengan sesungguh hati. Yang kasihan adalah Liat Uyei. Dia tak menduga orang akan menyerang dirinya dengan kera begitu, maka untuk kagetnya, tahu-tahu tangan kiri Gu Kim Chiang telah berada di dekat dadanya dan tangan kanan orang Si Gu telah berada di atas kepalanya. Kalau dia mengelakkan serangan tangan kanan Gu Kim Chiang dan melindungi kepalanya, maka dadanya akan terserang dan menjadi sasaran. Tangan Gu Kim Chiang, tapi kalau sebaliknya dia melindungi dadanya, maka kepalanya yang akan kena dicengkeram oleh orang Si Gu itu. Maka itu, Liat Uyei berada dalam posisi yang sulit sekali. Dia tak bisa berpikir terlalu lama, karena tangan orang Si Gu telah berada dekat sekali dengan sasarannya. Tapi dasarnya otak Ciu Liat Uyei cerdas, dalam keadaan kepepet begitu, dia telah menggerakkan tangan kirinya akan menjotos matu Gu Kim Chiang, sedangkan tangan kanannya menangkis tangan kiri Gu Kim Chiang yang akan mencengkeram dadanya. Kim Chiang terkejut waktu tangan Ciu Liat Uyei tahu-tahu berada di dekat matanya, dia jadi mengeluarkan seruan tertahan dan berusaha menangkis dengan tangan kirinya, tapi tangan kanannya terus juga meluncur akan mencengkeram kepala Ciu Liat Uyei. Tangan kiri Ciu Liat Uyei benerok dengan tangan kiri Gu Kim Chiang, dia kaget sendiri, karena dia tak menduga bahwa Gu Kim Chiang akan meneruskan serangannya itu, padahal tadi dia menduga bahwa Gu Kim Chiang malah akan mengelakkan diri dan melompat menjauhkan diri. Untuk kagetnya, begitu tangannya bentrok dengan tangan kiri Gu Kim Chiang, Ciu Liat Uyei merasakan kepalanya dingin, ternyata tangan kanan Gu Kim Chiang telah berhasil menjamret kopiah sastrawan. Itupun Ciu Liat Uyei telah menundukkan kepalanya, coba kalau tidak, tentu kepalanya kena dicengkeram oleh tangan Gu Kim Chiang. Dengan hati mencelos, Ciu Liat Uyei melompat ke belakang menjauhi Gu Kim Chiang, tapi semua orang yang melihat keadaan Ciu Liat Uyei jadi berseru kaget, begitu juga Gu Kim Chiang, saking kagetnya, dia jadi berjingkrak. Kenapa tanda seru?